Pokoknya universitas itu terkenal Islam, dan universitas itu kalo masuk situ harus pake hijab, wajib pake hijab, tapi ayam kampus paling banyak di Palembang dari situ! Jadi kalian tuh jangan menekankan, wah ini kita pesantren atau kepala sekolah nonton, nah minimal kepala sekolah dulu lah yang nontonnya, jangan menekankan wajib berhijab. Salah berpikir itu, dosa yang dianggap lu pernah juga ga Pausat? Ah, lu bagus banget pertanyaan, serius deh. Cipokkan sambil pegang-pegang. Apapun, yang penting selama pedang masuk ke sarung itu ga zina, karena ini konsepensinya parah. Kalo pedangnya cuma gesek-gesek, asal ga masuk, ga zina. Kalo zina 40 tahun? Iya, serius? Aku belum tau, hadisnya aku belum pernah baca, kalo ada aku ga tau ya. Kok lu lebih pinter daripada usaha Felix sih? Oberon-overolan underground, kalau zina tuh 40 tahun, 40 tahun, gitu. Ini berarti nabi-nabi. Akhirnya ada juga yang kau Felix Shaw tidak tau. Gak pernah denger ya? Pernah dengerin istilah-istilah itu ga? Ini adalah kemenangan mutlak bagi kami berdua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langsung kita mulai Pak Ustadz. Siap. Ini kayak penghakiman. Ada gak orang di dunia itu muslim tapi gak sholat? Banyak banget. Banyak gitu bener. Udah jelas kan? Banyak banget. Dan jadi biasa aja kan? Jadi biasa aja dong. Makin lama Pak Ustadz makin banyak orang yang sadar akan sholat. Atau makin banyak orang yang makin tidak sadar untuk sholat dan meninggalkan sholat? Kalau di sekitarku ya Alhamdulillah ya makin banyak yang sadar sholat. Gak berteman dengan siapa-siapa. Emang dikit ya? Temen-emang dikit tapi baik-baik. Dia menutup pertemanan dengan orang sekitar. Benar. Pada kenyataan yang Lex. Kira-kira masjid itu tambah rame atau tambah sepi? Rame kalau awal puasa. Ya benar. Tarawai pertama sama tarawai akhir tuh lumayan rame. Apalagi yang udah pada mode. Kalau masjid sekarang secara fakta dan mohon maaf fungsinya di tengah-tengah masyarakat sedikit berkurang. Aku sepakat. Oh gak aku. Tapi kalau kita lihat ya dari segi yang lain misalnya contoh. Yang paling jelas peningkatan Islam di Indonesia itu adalah jumlah orang yang kerudungan. Itu banyak banget. Karena di Palembang dulu itu hampir gak ada yang kerudungan. Oke. Apalagi sholat. Bukan. Sholat aja gak. Apalagi kerudungan. Oh ada peningkatan. Berarti ada segmen yang berkurang. Ada segmen yang peningkatan ya. Kalau sholat aku yakin meningkat sih. Aku yakin meningkat kalau sholat. Karena kerudungan itu biasanya membawa kepada sholat biasanya. Karena kalau misalnya cewek-cewek yang banyak kan yang kerudungan. Akhirnya dia juga sholat. Cuman memang betul kalau kita katakan apakah banyak umat muslim yang gak sholat banyak banget. Oh Ustaz. Tapi aku sedikit gak setuju nih. Oke. Karena gini gak bisa dikorelasikan berkerudungan dengan sholat. Betul. Karena fakta di lapangan Dr. Richard. Lebih gampang berkerudung daripada menjalankan ibadah sholat. Itu bener banget. Makanya aku bilang ketika kerudung itu lebih gampang daripada sholat. Kalau orang sudah bisa sholat harusnya dia bisa berkerudung. Tapi kenyatanya dulu kan gak ada ya. Dulu misalnya kita lihat orang-orang gak kerudungan itu kita tanya. Kenapa dia gak kerudungan? Dia lebih pada gak tau. Sekarang dia udah banyak tau. 2012 aku lihat itu ada fenomena hijrah. Jadi kayak gelombang hijrah itu orang pada kerudungan semua. Makanya ketika orang kerudungan itu dia mulai belajar sholat. Tahun berapa? Tahun 2012-an. Wah pas kiamat gak jadi. Ustaz aku mau protes boleh gak? Boleh. Ini kenyataan ya. Ini kenyataan ya. Boleh. Kalian boleh tebak-tebak. Tapi aku gak sebut universitasnya. Universitas di Palembang. Aku pernah diundang jadi salah satu dosen disana. Aku tau pasti unsri. Bukan. Bukan. Bukan unsri. Bukan unsri. Aku pernah mau jadi. Ini Islam. Oke. Oh Islam. Universitas Islam. Win. Enggak. Bukan. Karena disebut nanti aku gak jadi cerita. Yang ada di pelaju. Pokoknya universitas itu terkenal Islam. Dan universitas itu kalau masuk situ harus pakai hijab. Wajib pakai hijab. Tapi ayam kampus paling banyak di Palembang dari situ. Itu benar. Itu benar. Makanya tidak ada korelasi antara orang itu ketika dia itu. Misalnya contoh ya. Sholat dengan dia maksiat. Atau dia. Dia contoh ya. Dia sholat dengan dia maksiat. Itu gak ada korelasinya. Korelasinya dimana? Bukannya harusnya orang-orang sholat itu adalah lebih menjaga. Betul. Karena di dalam Al-Quran pun. Fungsi daripada sholat adalah mencegah orang daripada perbuatan keji dan munkar. Nah tapi pertanyaannya yang harus kita jawab adalah. Kenapa banyak orang-orang yang beragama. Tapi terlihat munafik. Dan ini menambah buruk wajah Islam. Itu betul banget. Jangan kan disana ya. Bagaimana cara kita berantasnya ya? Cara berantasnya tuh gampang gini. Kan makin lama pasti makin ke arah sana ya justru ya. Bagaimana caranya kita balikin lagi Pak Usar? Oke. Nah kita bahas dulu tentang. Sorry bukan bahas. Kita tadi state dulu bahwasannya ketika ada gelombang hijrah yang terjadi. Belum tentu itu orang hijrah karena dia ngerti. Bisa jadi hijrah karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Pomo. Atau FOMO. Atau aksesoris doang. Atau karena diperintah. Atau gak keenakan. Betul. Karena temen-temennya semuanya begitu. Udah pada hijrah. Nah makanya yang salah satu kritik yang paling besarku terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Adalah pendidikan di Indonesia terlalu banyak berbicara. Dan terlalu menekankan tentang what and how. Tapi tidak pernah. Hampir-hampir tidak pernah menekankan tentang why. Oh kenapa kamu harus berhijrah. Betul. Sedangkan yang membuat orang itu termotivasi untuk mempertahankan hijabnya. Atau misalnya dia itu adalah bisa bermanfaat di kalah situasi-situasi sulit. Pilihan-pilihan sulit adalah why. Orang gak ngerti what and how. Dia tetap akan bisa jalan. Jadi bisa dilepas cabut. Iya. Tapi kalau seandainya orang gak ngerti misalnya tentang why. Dia tahu tentang what and how. Dia gak mau. Oke. Benar. Mas Raka. Tapi soal berhijab nih. Ada alasan-alasan unik di lapangan yang gue temuin kenapa mereka pakai hijab. Iya. Misalnya. Nutupin cabi. Hah? Oh iya benar. Sumpah. Iya. Hijab anti tembem. Iya. Iya. Mohon maaf bapak-bapak ini nanti ada topiknya khusus ya tentang kejajikan dan hijab. Berarti kita akan perdalem ke sana. Oh iya. Oke. Alasan menarik nih. Iya. Tapi ini fakta. Tapi benar ya Pak Ustadz tadi. Kita kan bahas solusinya juga nih. Kalau aja kan menteri pendidikan kan nonton kita. Karena gini kan. Jadi kalian tuh jangan menekankan. Wah ini kita pesantren atau kepala sekolah nonton lah. Minimal kepala sekolah dulu lah yang nonton ya. Jangan menekankan wajib berhijab. Tapi kenapa kita harus berhijab. Ya sama kayak gini lah. Ada kan dokter juga ngerokok kan. Iya. Padahal kan harusnya dia kan kita pikir gini. Kenapa dosa dalam tanda kutip bukan dosa lah. Image. Dokter ngerokok tuh lebih buruk daripada yang ngerokok. Bener. Karena dia sehat. Karena yang ngerokok orang sudah expect. Iya. Tapi kalau dokter kan harusnya dia yang paling ngerti tentang kesehatan. Jangan kan itu dokter aja gak boleh sakit. Kalau aku sakit aja katanya kok dokter. Kok kira aku dewa turun dari langit. Sekarang dokter gak boleh promo ya. Gak boleh dok. Nah kesannya tuh kayak sehat sepanjang waktu kayak gitu. Iya kan. Iya makanya sekarang udah malah gak boleh promo ya. Dokter gak boleh promosi. Oh iya katanya kata IDI. Oh gak boleh. Kata IDI gak boleh promosi. Kenapa alasannya katanya. Memang dari dulu aturannya gak boleh promosi sebenarnya. Betul menciderai profesi ke dokteran. Betul. Maksudnya orang jadi gak objektif lagi. Nah itu sama aja. Jadi aku lihat bahwasannya ya. Bahwasannya ketika kita lihat dokter. Ada juga dokter-dokter yang dalam tanda kutip nyentrik. Nah cuma di islamnya banyak. Nah berarti kenapa bisa begitu? Karena sistem pendidikannya itu ada yang problematik. Nah contoh misalnya ya. Kalau kita lihat di zamannya Rasulullah. Rasulullah itu sebelum mewajibkan sholat. Itu kan mendidik para sahabat selama. Sorry maaf. Sebelum Allah mewajibkan sholat. Rasul kan mendidik para sahabat selama 13 tahun. Baru wajib sholat itu ketika. Ya tahun ke 13 atau tahun ke 12 akhir lah. Itu baru diturunkan kewajiban sholat. Jadi semua orang itu sudah siap. 13 tahun. Artinya bukan berarti sekarang orang belajar dulu 13 tahun baru sholat. Enggak juga sih. Karena semuanya sudah lengkap. Nah makanya ketika aku ngasih tau kepada orang. Kenapa kamu harus sholat. Aku enggak ngasih tau tentang what and how. Tapi kenapanya tadi itu. Kenapa dulu ya. Oke. Contoh misalnya ya. Contoh. HP kita ini kan smartphone. Smartphone ini yang paling penting kan koneksi. Maka kalau ada orang anak-anak dikasih smartphone doang. Tapi enggak ada koneksi. Dia enggak akan mau juga. Karena yang dia cari itu koneksinya. Sholat itu literally means connection. Ke Tuhan. Ke Tuhan. Artinya kalau kamu sebagus-bagus apa dalam pandangan kita. Kalau lu enggak terkoneksi. Lu enggak akan nyamun juga. Tapi Ustadz. Bukannya kalau orang main HP itu. Kalau dia terkoneksi. Dia langsung bisa main game. Emang kalau terkoneksi dengan Tuhan. Lu bisa apa? Nah. Ini yang perlu dibahas lebih lanjut lagi. Oke. Nah itulah kenapa. Dokter sebelumnya. Dari tadi ini kalimat dosa yang dianggap lumrah. Ini mengganggu kepala gue nih. Oke. Kenapa? Gimana? Karena gini dari tadi gue berpikir kan. Terus ngebaca list-list itu. Kita sebenarnya sebelum mulai lebih jauh bahas list-list ini. Kita harus sepakatin dulu nih. Bersama-sama. Dosa itu apa? Artinya. Ya satu. Terus kedua dosa yang dianggap lumrah. Itu berarti kan gini. Ada satu dosa. Yang biasa aja. Yang kita sepakatin ini dosa nih. Ini dosa. Udah jelas ya. Nggak sholat itu dosa kan? Nggak sholat dosa. Cuma kita anggap jadi biasa aja. Padahal jelas dosa. Kita harus sepakatin berarti itu ya. Dosa yang dianggap lumrah ya. Kalau ternyata ini adalah dosa. Pak Donggar tahu. Pak Ustaz tahu ini dosa. Cuma di lapangan sehari-hari. Yang dianggap biasa. Ya udah biasa slow aja. Kalau maksiat kan semua orang tahu tuh. Ya rada berat itu loh. Karena ada apa namanya. Namanya tercorang di sosial segala macam. Iya. Selingkuh. Dosa kan? Ini salah satunya. Tapi. Yang dianggap lumrah juga. Iya betul juga. Sudah mulai geser ya. Dulu tuh akhir loh Pak Ustaz. Bener. Sekarang udah jadi apa. Lu bilang. Sekarang sabatnya nutupin. Iya makanya. Sekarang sabatnya nutupin. Iya makanya. Tapi aku mau usul sih Pak Ustaz. Bisa nggak sih. Kita ada orang-orang pintar yang di Islam. Aku yakin kan orang Islam banyak pintar. Banyak itu pelajar. Kenapa nggak dibuat penelitian ya. Kenapa sholat itu makin jarang. Kenapa orang itu makin jarang hijrah. Nah dari penelitian itu kan kita tahu nih. Masalahnya apa. Dan akhirnya kita bisa kasih solusi ke masyarakat gitu. Kalau kasih solusi program sebelah ya. Jadi kalau kita bahas tentang itu. Itu berarti bahasnya bukan dosa ya. Tapi kita bahas tentang bagaimana cara untuk berdakwa dengan efektif dan efisien. Nah itu pun kita juga. Jangankan ulama-ulama kita juga senantiasa melakukan penelitian. Kenapa sih ada orang-orang belum mau hijrah. Kenapa sih ada orang mereka belum mau untuk mendengarkan pesan-pesan yang baik. Kalau mereka sudah dapat kenapa mereka nggak bisa convert untuk melakukan pesan itu. Nah itu senantiasa kita teliti. Tapi beda dengan ulama-ulama yang melihat bahwasannya. Contoh. Kan dokter Richard pernah bilang ya. Kalau andai kan ini satu hal nggak bisa dilaksanakan. Kenapa nggak dihapusin aja. Nah kalau itu nggak. Karena kalau misalnya kita sudah tahu. Ini adalah pesan dari Allah misalnya. Bahwa ini adalah maksiat. Maka sampai yomil kiamat pun dia akan jadi maksiat. Jadi artinya gini. Kalau ada idealitas. Yang kemudian kenyataan atau realitasnya belum sampai. Bukan idealitas yang harus ditalik kepada realitas. Tapi pilihan satu-satunya adalah realitas ditalik pada idealitas. Ya tapi kan kadang-kadang nggak bisa difasilitasi. Contohnya kadang-kadang kayak di Belanda tuh. Betul. Pornografi. Apa namanya? Prostitusi. Ya dilegalkan di red. Akhirnya di red light district. Makanya kita perlu untuk melihat dulu gini. Ada realitas, ada idealitas. Nah kapan kita bisa narik idealitas kepada realitas. Kapan kita bisa narik realitas kepada idealitas. Realitas harus ditarik kepada idealitas. Karena ini adalah perkara-perkara yang bisa berubah. Sedangkan kalau perkara-perkara tidak bisa berubah. Takdir yang kita bicara kemarin. Maka idealitas harus ditarik pada realitas. Misalnya contoh. Suatu hari nanti ibu dan bapak aku akan meninggal. Itu adalah sesuatu yang pasti. Mau nggak mau. Mau siap atau nggak siap. Ketika bapak ibu ku mati. Ketika aku tidak bisa menarik idealitas kepada realitas. Aku stres. Tapi ketika bisa diubah. Lantas kita tidak mau menarik realitas kepada idealitas. Itu namanya males. Menyerah. Nah aku nggak mau menyerah. Dan Islam tidak diperintahkan untuk menyerah. Dalam untuk mencari idealitas yang pas. Masuk akal. Berarti muslim wajib sholat. Wajib sholat. Cewek wajib pakai hijab. Pakai hijab. Tapi ada lagi nih dosa yang umum lagi nih. Cewek pakai baju seksi. Di dalam hijab atau di luar hijab? Nggak. Koko sering nggak pergi ke mall. Oh iya iya. Cabi-cabian. Menurut koko. Datang ke mall. Lebih banyak kemana. Cewek pakai hijab kah? Atau cewek pakai baju seksi kah? Tentu saja pakai baju seksi lah. Dan biasanya bukan muslim. Eh belum tentu loh. Biasanya. Kalau saya mau nanya nih. Secara ukuran ya. Di Islam. Cewek yang dari awal sudah berniat. Dia nggak pakai hijab. Sama ada yang memang pengen pakai hijab. Justru malah bikin orang sange. Karena dia tahu marketnya ada nih. Pakai hijab. Sumpah pakai hijab. Cuman bajunya ketat-ketat. Selana sama. Itu lebih parah yang mana Pak Ustadz? Itu ada namanya itu. Itu ada namanya. Jill boobs namanya. Itu maksudnya. Iya oke. Jill boobs maksudnya. Itu lebih parah yang mana. Maksudnya secara nilai Pak Ustadz. Dalam Islam. Iya. Kalau lebih parah jelas yang lebih menarik. Lebih menarik laki-laki. Itu jelas lebih parah. Kenapa? Karena aku ngomong gini. Ada dalilnya. Dalilnya adalah. Ini mau dibahas disini atau nanti mau dibahas jilbab dan keindahan nih? Oh tipis-tipis aja ya? Tipis-tipis aja ya. Nanti kita callback lagi aja Pak Pak. Nanti kita callback lagi. Di dalam Islam. Salah satu kata-kata jilbab. Itu adalah untuk supaya dia tidak tabaruj. Tabaruj itu apa? Tabaruj itu artinya. Tabaruj asal katanya buruj. Artinya adalah tower. Jadi dia tuh kelihatan. Jadi dia tuh sangat visible. Sangat menarik untuk dilihat. Nah jilbab itu filosofinya justru tidak dilihat. Maka kalau dia pakai jilbab. Nonjol semuanya. Dan malah makin membuat orang penasaran. Makin membuat orang berbayang-bayang. Lekuk-lekuknya kelihatan. Dan memilih bahan-bahan tertentu sehingga lekuk-lekuknya begitu kelihatan. Itu namanya justru bertentangan dengan jilbab. Itu gak mau pakai jilbab ya? Nah kenapa? Jadi gak mau dia pakai jilbab gitu? Lebih bagus gitu ya? Lebih bagus gak usah. Mohon maaf brother. Menganut ajaran Pak Ustadz kemarin soal makan babi. Ketika ada yang makan babi. Tapi alkohol iya, cewek iya. Makan babi enggak. Kan kita kan sepakat sama-sama kan? Kita puji yang bagusnya. Itu kita harus puji dulu. Itu kita pakai hijab. Tapi pilihnya beda sama ini. Konteksnya beda Pak Dokter. Karena ada yang tahu, ada yang gak tahu. Jadi menurut gue gini. Aku ngerti sih maksudnya. Contoh gini ya. Ada perempuan. Maksud lu kan gini. Ada perempuan-perempuan gak berhijab. Tapi pakenya modus. Ya kayak contoh misalnya. Kayak misalnya. Ya Ratu Inggris lah misalnya. Lu nafsu gak liat Ratu Inggris? Enggak. Enggak kan? Elegant nih. Karena modus kan ya. Keren aja. Tapi maksud lu. Ada orang-orang yang dia berhijab. Atau setidaknya dikatakan orang berhijab. Walaupun setelah lu dengar penjelasan gue. Itu bukan namanya hijab kan? Artinya dia cuma pake baju kayak hijab. Pake kerudung doang. Iya. Tapi dia gak berhijab sebenernya. Jadi gak ada meaningnya kan. Hijabnya dia gak masuk dalam konsepnya. Celananya ketat. Bener. Ininya itu ketat banget. Sampai gak ada nafas lagi. Asli. Kayaknya pernah memperhatikan ya. Bukan. Aku terganggu. Jujur aja. Aku gak sange gak nafsu sama sekali. Tapi aku terganggu. Aku sih lumayan. Jujur aja bro. Yang masuk. Kan ada percampuran. Kan keinginan kita kan berbeda-beda. Dia tuh kayak dibilang tuh jadi abu-abu sama dia. Karena lu. Ditutup. Tapi terlihat gimana tuh. Karena lu ada challenging. Penasaran. Ya kan. Curiosity. Kan manusia tuh curiosity. Nah kalau kayak gitu. Itu tidak masuk definisi hijab. Dan itu aku katakan tadi. Kalau ada orang kayak gitu gimana? Ya bisa jadi dia belum tau. Bisa jadi dia tau dia sengaja. Karena ada juga yang kayak gitu. Ya gak mungkin dia gak tau Pak Ustaz. Kayaknya pelajaran agama islam. Yang paling bawah itu adalah. Menutup awarat ya kayaknya. Ya ini kamu gak tau ini manusia nih. Ini contoh ya. Ini contoh ya. Aku bilang sama istriku. Tahu gak cewek itu paling menarik ketika ngapain? Ketika ngikat rambut. Asli. Iya kan? Asli itu. Kalau lu ngikat rambut gue jijik. Iya bener. Tapi kalau ada cewek yang ngikat rambut. Awalnya seksi banget aja. Iya kan menarik kan? Seksi banget keluar gitu Pak Ustaz ada. Lu tau gak kenapa? Kalau dokter Richard gue usah. Jadi tau gak kenapa? Ternyata setelah diteliti. Ini ada penelitianya dalam bukunya. Ellen and Barbara Peace. Mereka meneliti bagian tubuh perempuan mana yang paling disukai lelaki-laki? Lu. Apa? Rambut emang. Bukan. Lu rambut? Wah kelainan lu. Oh bukan. Ya dada. Dada. Dokter Richard? Dada, leher. Dada, leher. Ternyata bukan. Ini tanpa sadar nih lelaki-elaki nih. Oke. Aku tau lu pasti jawab. Pasti dada. Tapi ternyata setelah dititip bener-bener. Setelah dikasih. Ternyata ada apa? Pinggul. Pinggul. Karena pinggul itu adalah menentukan rasio atas dan bawah. Paham ya maksudnya? Jadi kita tuh merasa seksi kalau atas dan bawahnya tuh pas. Ah. Oke. Nah makanya ketika cewek itu iket rambut. Itu kelihatan atas dan bawahnya. Pas. Ah karena dia ngangkat kayak gini jadi kelihatan. Pasannya. Pasannya kelihatan. Aku ngasih tau istriku. Itu cewek paling menarik dalam kondisi seperti itu. Makanya aku bilang. Kalau orang belum tau. Jangan pernah. Dia udah berhijab. Dia di depan lu. Ah panas nih gue. Wah bener juga sih. Jadi berhijab tapi menunjukkan seperti itu juga salah. Aurat juga itu. Namanya bukan hijab. Karena hijab itu nanti aku bahas nanti. Nanti lengkapnya aku bahas. Iya nanti kita lebih bahas. Tapi gampangnya hijab itu adalah keseluruhan. Bukan hanya baju. Oke tapi kita sepakat sama-sama. Bahwa di luar sana. Kalau kalau jalan ke. Cewek yang lagi iket rambut cantik. Enggak. Kalau kalau jalan ke mall. Cewek yang pakai baju seksi itu jauh lebih banyak daripada pakai hijab kan. Bener. Berarti semuanya mereka akan masuk neraka. Semuanya. Emang ada mall muslimah gitu bah. Enggak. Gue tanya. Ada mall syari gitu. Kata lu berdua mau team up. Ini nih berani susahnya nih. Tapi mall mana dulu memang. Di Nera-Nera tuh banyak juga yang. Kalau contoh misalnya. Mall Pantai Indah Kapuk. Ya enggak banyak lah yang kerudungan. Enggak. Mall di mana gen Indonesia. Mall di PIK. Mall di PIM. Semua sama. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Enggak. Supermarket lah pokoknya. Cuma Aceh. Beneran. Karena karyawan gue yang gue kirim ke sana. Semua pasti pakai hijab. Oh luar biasa. Yang enggak pakai hijab pasti pakai hijab. Kenapa kalau enggak pakai hijab? Katanya di dendak ya di situ. Ada dendak di situ. Ada hukumnya. Kayaknya cuma di Aceh. Sisa yang lain. Berarti semuanya masuk neraka. Kalau menurut gue. Kalau kita ngomong itu dosa kan. Jawabannya belum tentu. Iya. Tentu kan ada amal baik perbuatan. Kayak kita ukurannya cuma dosa doang nih. Tapi dosa iya. Iya. Hari ini aku jadi malaikat pencatat dosa. Nabi udah. Sahabat udah. Udah malaikat sekarang. Udah naik. Bentar lagi lia enden dok. Hari ini perdebatan hari ini. Aku representatif dari malaikat pencatat dosa. Siap. Aku pengen kasih tau Pak Ustadz. Bahwa gak ada satupun manusia di sini. Itu yang bisa selamat. Karena dosa-dosa yang kusebutkan ini. Betul. Betul. Dosa selanjutnya. Pamer. Oke. Pamer. Flexing. Flexing. Ria. Flexing sama Ria beda. Flexing sama Ria beda. Itu beda. Flexing sama Ria beda. Ria itu adalah mengharapkan selain Allah itu Ria. Oh. Maka ada orang ngasih. Itu bisa jadi Ria. Gak ngasih bisa jadi Ria. Oh. Contoh ya. Aku ngasih nih. Bro. Lihat nih. 100 ribu baru nih bro. Ke keropak Jumat misalnya. Supaya lain. Sebentar. Sebentar. Lihat dulu nih. Foto dulu. Posting dulu. Ini Ria nih. Tapi kalau aku gak jadi ngasih. Karena aku bilang. Aku gak mau ngasih deh. Kenapa? Tadinya aku mau ngasih 100 ribu. Tapi gak mau ngasih. Kenapa? Nanti orang ngomongin aku. Itu Ria juga. Oh. Kalau bisa itu niatnya jangan diomongin ya? Benar. Karena selain Allah kan. Artinya dia berbuat sesuatu. Karena mengharap selain Allah. Itu Ria. Oh. Itu Ria. Mengharap selain Allah. Itu memberikan. Karena bukan Allah. Itu kan Ria. Karena pengen dilihat oleh manusia. Menahan. Tidak memberikan. Karena manusia. Kan Ria juga. Pengen dilihat oleh manusia juga. Berarti kalau misalnya. Kita balik ke konteks sedektah kemarin kok. Sedektahnya. Memang pengen bantu. Betul. Ada niat nih ya. Ada niat. Walaupun kita ngomong 30%. Ada niat dia. Tapi 70% nya juga. Pengen pamer. Pengen konten. Betul. Pengen like. Pengen viewer. Ya ada juga pengen menginspirasi orang. Lanjutkan. Normal dong. Lanjutkan. Lanjutkan. Kita bahas kemarin tentang ikhlas. Lama-lama di abis. Kalau kita latih terus. Lama-lama di abis. Sering-sering lama-lama jadi biasa. Tapi itu bukan Ria. Bukan. Ria jelas. Kalau dia ngarepin selain Allah. Jelas. Tapi kalau dia latih terus. Dengan harapan ikhlas. Mudah-mudahan Allah maaf. Oke. Awalnya Ria. Pelan-pelan akan lebih baik. Ada orang mau ngomong di depan umum ya. Dia bilang. Oh nanti aku takut. Nanti aku gimana. Kalau orang gak suka. Aku ngisinya. Bener gimana. Kalau aku salah ayat gimana. Aku cuma bilang gini. Kamu ngomong. Kamu dakwah. Gara-gara Allah atau bukan. Gara-gara Allah. Ya udah ngapain lu pikirin manusia. Aku bilang. Kalau sudah karena Allah. Udah lu mau diludain pun bodo amat kali. Kan lu kan karena Allah. Gitu kan nih. Tapi gimana. Sudah pokoknya. Ini aja. Maju aja dulu. Dibiasain. Gila. Gue tanya dengan lu ya. Kalau itu yang namanya Ria. Dimana orang di dunia ini yang kagak Ria. Karena semua orang pasti beria-ria-ria. Udah pasti. Bener gak? Bergembira Ria. Bener gak? Bergembira Ria. Ada gak lu sebut temen lu selama seumur hidup lu. Sampai seketik sekarang. Yang gak ngelakukan itu. Gak ada. Karena itu hari-hari bisa kejadi. Iya betul. Sangat bisa. Makanya dikatakan bahwa Ria itu adalah si ade kecil. Di dalam islam tuh Ria tuh si ade kecil. Digambarkan bahwa Ria itu kayak semut. Yang nempel di batu hitam di tengah malam. Gak ada lampu pula. Makanya susah kan membedakannya. Iya. Antara kita. Maka aku bilang gini. Nah salah satu nasihatku dok. Kepada orang-orang yang kemudian berumah tangga. Di waktu-waktu muda. Zaman sekarang kan kayak kata lu tuh. Orang seneng dikit. Kawin. Seneng dikit. Kawin. Dan segala macem kan ya. Dia gak peduli lagi. Dia udah belajar atau belum. Aku bilang gini. Mbok ya kita tuh gak semuanya harus dipublis di media sosial. Gak semua aktivitasmu itu jadi konten. Karena gini loh dok. Coba bayangin dok ya. Ada seorang suami bawa bunga ke istrinya. Tangan kirinya megang bunga. Tangan kandangnya penda HP dong. Iya. Sayang. Ini buat kamu yang. Terus istrinya. Oh makasih ya. Makasih banget loh. Kamu perhatian banget sama aku. Dan segala macem. Itu nanti pulangnya tuh. Istri akan mikir gini. Ini untuk konten atau untuk aku? Dia bisa bilang dong. Ini untuk kamu. Tapi terus istrinya menemukan. Dia pas gak pegang handphone gak gitu. Gimana coba ceritanya? Pencitraan aja. Ini kan sulit kan? Maka aku bilang ada. Urusan-urusanmu yang gak usah di konten. Bahkan kalau bagi aku secara pribadi. Kalau aku ketemu dengan istriku. Aku taruh handphone ku. Kecuali kalau aku memang perlu untuk mengkontenkan. Gini loh hidup berkeluarga. Kalau aku memang niatnya begitu. Ini loh hidup berkeluarga untuk dakwa. Tapi kalau gak aku taruh handphone ku. Kenapa? Aku ingin dia gak. Aku pengen dia gak punya satu bersih. Tanpun bahwasannya aku punya sesuatu kepentingan selain dia. Oke. Itu caranya tuh. Tapi tidak menjamin orang gak ria ya. Iya. Sulit memang. Oke. Jadi semua orang pasti ria ya. Semua orang ya. Menjadi dosa biasa. Iya. Menjadi dosa biasa betul. Oke. Betul. Kalau flexing. Pamer. Pamer. Nah pamer itu kadang-kadang gini. Kalau kita katakan gini. Pamer itu ada untungnya gak? Ada. Karena. Di dalam Islam sendiri ada kata-kata syiar. Syiar itu artinya tersebar luas. Oke. Nah flexing itu kan bagian daripada syiar sebenarnya. Makanya contoh ya aku bilang. Ada temanku datang dok. Dia bilang gini. Aku seorang marketer. Aku punya produk nih. Ustadz boleh gak aku memarketingkan produkku dengan cara gini-gini-gini. Pamer ya berarti kan? Ya caranya kan kayak pamer. Ini produk bagus banget loh. Gila. Ya gambarnya gini deh. Ada temanku arsitek. Kerjaannya tuh datang ke rumah-rumah mewah. Lalu bilang gini. Ada yang mau rumah kayak gini. Ada yang mau rumah kayak gini. Rumah kayak gini bagus loh. Ya intinya dia. Dalam tanda kutip ya. Pamer. Supaya orang percaya bahwa dia itu adalah orang yang berkemampuan. Aku pikir itu bagian daripada syiar. Bagian. Bukan syiar ding. Bagian daripada promosi. Dalam Islam misalnya. Ada memang sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Contoh kayak azan. Azan tuh syiar. Maka azan gak boleh via WhatsApp. Karena azan tuh syiar. Harus seluas mungkin. Gitu kan ya. Ada orang bilang. Wah gue terganggu nih sama azan nih. Ya itu karena memang tujuannya syiar. Bukan tujuannya untuk mengedukasi. Jadi kita lihat dulu nih tujuan kita apa. Kalau tujuan kita adalah sesuatu yang memang. Untuk contoh ya. Karena banyak orang flexing. Itu aku lihat itu gak lebih cuma sekadar investment. Untuk promosi produk bisnisnya. Supaya dia lebih terpercaya. Supaya dia lebih kemudian. Apa namanya. Trustworthy dan seterusnya. Itu boleh. Kalau memang ada tujuannya. Gak ada masalah. Tapi ingat baik-baik. Flexing. Itu adalah perilaku-perilaku. Yang kadang-kadang. Itu justru toxic bagi diri kita sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena ketika kita flexing nih. Sekali. Itu kita akan menjadi orang-orang yang. Ya akan terus-menerus. Ada tuntutan untuk seperti itu. Menjaga seperti itu. Aku ngerti. Kalau di level sana. Tapi aku pengen tanya nih. Kalau misalnya nih. Karena aku lagi belajar sekarang kan. Betul. Tapi anggaplah kan setelah 30 hari ini. Kan tentu orang bilang kan. Wah Dr. Richard sudah lulus nih. HD nih paling gak kan. Ini tiga lah. Episode terakhir. Nanti kita beli toga kali ya. Jadi Pak Ustaz kan. Minai ke toga kita. Sambil ngomong Ashadu. Siapa tau. Tapi diantara kita siapa yang bakal lulus nih. Ada ujiannya gak Pak Ustaz? Ada tadi. Ashadu tadi itu. Itu ambil sertifikat. Kan nanti kan setelah 30 hari. Orang liat nih. Wah Dr. Richard sepatunya kayak gini. Penampilan kayak gini. Tapi kalau dia tanya dengan aku ya. Aku bukan. Kalau ditanya dengan aku ya. Aku pengen pandangan dari Pak Ustaz nih. Tanya dengan aku. Aku bukan flexing. Tapi aku nyaman. Karena aku ngerasa kayak. Aku cari duit susah-susah. Aku pengen menikmatin duitku. Nah itu namanya flexing bukan? Sah. Sah ya? Itu sah. Alhamdulillah. Berarti gak yang gak asa yang mana nih Pak Donga? Yang gak asa gini. Contoh ya. Aku lihat. Ini kan bervariasi ya. Contoh ya. Ada pernah satu mufti. Memberikan sebuah fatwa. Bahwasannya memelihara kucing. Dengan memberikan kucing itu makanan. Sampai dengan taraf. Contohnya kayak gini lah. Kalau lu habisin duit 4 juta per bulan. Untuk kemudian kucing lu. Maka itu jadi haram. Kenapa? Karena kondisi waktu itu. Ada orang-orang suriah. Yang kemudian mati kelaparan di tendanya. Nah itu berarti. Yang muslim disuruh ya. Bok ya lu solidariti lah. Kepada mereka. Awalnya yang lu lakukan itu gak apa-apa. Memelihara kucing. Itu kan out of kasih sayang sebenarnya. Lu kemudian ngabisin duit lu ya. Kalau lu mampu kenapa kan gak dosa. Tapi ketika ada saudara lu. Yang misalnya lagi begini. Bok ya lu lebih perhatian sama dia. Maka kadang-kadang flexing ini kan. Adalah sesuatu yang kayak apa ya. Sesuatu yang bersifat bisa variasi. Bisa menginspirasi. Bisa menjadi penghinaan. Betul. Makanya kan contoh misalnya. Suatu waktu Muawiyah. Itu salah seorang sahabat Rasulullah. Ketika dia sudah memimpin daerah Syam. Daerah Suriah. Itu dia pernah datang menuju ke Madinah. Dengan kendaraan yang bagus. Waktu itu ditegur sama Umar. Kok kamu sekarang jadi kayak gini. Maka kemudian Muawiyah bilang. Di tempat saya itu orang-orang dihargai dengan cara seperti ini. Kalau kita gak begini. Orang-orang menganggap kita gak kredibel. Nah makanya kredibel. Saya itu seperti itu. Maka kayak aku bilang loh misalnya. Ada seorang pengacara. Pengacara itu sudah diketahui umum. Pasti mobilnya bagus. Dan segala macem. Tiba-tiba dia bawa misalnya bajai. Atau dia bawa motor. Itu bukan sederhana. Bagi orang lain apa? Lu gak trustworthy. Lu gak terpercaya. Nah makanya kita lihat dulu. Maka kita lihat. Yang paling menjadi moral standar bagian adalah. Menyakiti orang atau tidak. Situasional berarti. Situasional. Yang penting kayak gini nih. Aku datang kan gitu kan. Naikin kaki. Atau apa tuh pasti. Kan tujuannya tuh jadi penghinaan gitu. Itu jadi dosa ya. Betul. Dan bahkan itu pernah disyariatkan di dalam Islam soalan pakaian. Jadi pernah suatu waktu. Ini perbedaan juga di dalam Islam. Sekarang jadi polemik banyak sekali. Tentang di bawah mata kaki atau di atas mata kaki. Ini jadi perdebatan ini? Perdebatan kramis besar luar biasa. Cingkrang. Cingkrang. Serius Pak Ustaz? Kalau orang muslim. Celananya cingkrang atau gak cingkrang. Jadi perdebatan. Itu kpopers. Celananya cingkrang gak ada masalah. Emang kenapa sih? Perkara apa sih debatan celana? Jadi aku cerita. Emang mata kaki ini bisa ngeliat gitu? Nah. Di zaman dulu. Ada konsensus. Orang kaya itu. Celananya di bawah mata kaki. Oke. Itu konsensusnya. Dan semakin mudahnya baju itu bagus. Maka ciri-ciri orang itu semakin kaya. Semakin menjulur dia. Kayak raja itu dong. Pada waktu itu trendnya lagi itu. Itu adalah trendnya di waktu itu. Betul sekali. Jadi ada konsensus untuk itu. Makanya Rosul melarang semua di bawah mata kaki. Kata Rosul. Semua celana di bawah mata kaki. Itu tempatnya di neraka. Karena konsensusnya Rosul gak suka dengan orang bermewa-mewaan. Yang menggunakan pakaian sebagai tanda bahwa dia itu orang kaya. Sehingga dia punya sebuah posisi privilege yang berbeda. Oh itu asalnya singkrang. Dari situ. Nah makanya orang muslim di atas mata kaki semua. Gitu kan ya. Waktu itu di zaman Rosul. Abu Bakar datang pada Rasulullah. Abu Bakar sahabat Rasul yang paling top. Kemudian bilang ya Rasulullah. Aku nih kurus. Kalau pakai sarung. Melorot. Kadang-kadang bawa mata kaki. Gimana nih ya Rasulullah. Rasul bilang kamu gak sombong Abu Bakar. Kamu gak sombong. Maka Abu Bakar gak ada masalah. Ketika celananya melorot di bawah mata kaki. Nah dari sini ulama-ulama bilang. Yang sombong itu yang masalahnya. Bukan di bawah atau di atas mata kaki. Bukan di atas atau di bawah mata kaki. Maka Rasul ditanya lagi. Kalau gitu sombong itu apa ya Rasulullah. Rasul kasih tau esensinya. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Berarti orang-orang tuh lebih memperdebatkan. Bukan esensinya nih. That's it. Lebih tepatnya gini. Ada orang menganggap bahwasannya. Oh sibuk celana cingkang 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 cingkang. Padahal yang benar itu adalah kesombongannya. Nah tapi ada yang menganggap bahwa celana itu esensinya bro. Maka mereka biasa. Iya itu esensi bagi mereka. Nah ada yang menganggap. Enggak esensinya bukan itu. Esensinya disombong. Tapi ya itu perbedaan pendapat lah. Nah akhirnya terjadinya mengkafir-kafirkan. Oh Felix Show tuh celananya di bawah mata kaki. Dia tuh usat sesat. Terus gue bilang. Gue kan bukan Ustadz. Gue kan motivator. Tapi ngomong-ngomong sombong ya. Ngomong-ngomong sombong ya. Aku ngerasa sombong itu penting loh Pak Ustadz. Dulu ya. Aku tahun 2018 sampai 2020 ya. Aku tuh gak sombong sama sekali. Jadi kayak isiku tuh adalah edukasi. Jadi setiap hari tuh ngomong edukasi, edukasi, edukasi. Diremehin. Direndahin. Buktinya ketiap kali aku ngomong. Lima skincare abal-abal ini. Selalu ngomong. Klinik lu gak rame. Klinik lu sepi. Dokter gak ada kerjaan. Karena kan kayak aku gak pernah pamer apa yang aku kerjain. Dokter gibuain skincare orang. Iya pokoknya. Gue ngapain sih ngomong ini. Lu sirik. Iya sirik kayak gitu punya. Sirik lu. Klinik lu gak laku. Produk lu gak laku. Karena kita gak pernah pamer apa yang kita punya. Lalu setelah aku kayak menunjukkan apa adanya. Kayak rumah kayak gini. Dulu kan gak pernah. Kayak ilmu aja yang gue kasih. Abis itu aku lebih ke apa adanya. Konten memang beli ini. Memang aku nyaman ini. Cara pandang merknya berbeda. Kayak misalnya aku tahun lalu kan jual. 41 miliar dalam satu hari. Siapa lagi yang berani ngomongin produk lu gak laku lagi. Tapi mereka ngomong lain lagi gak? Iya tetep. Tapi aku bilang itu lah manusia. Dan juga gini. Kalau dulu kayak. Waktu aku ngomong ini skincare abal-abal. Semua mau ngelaporin. Soalnya kan ngerasa dokter Richard miskin kan. Kayak sekarang ya. Aku ngomong apa laku. Gak ada yang berani ngelaporin lagi. Karena sudah mikir. Ngelawan dokter Richard ini kayaknya gak sekalibar nih gue. Luar biasa. Kadang-kadang sombong itu penting Pak Ustadz. Bukan sombong lebih tepatnya. Ada satu. Aku jelasin dulu tentang sombong tadi ya. Ada kata-kata Ustadz Somat yang sangat terkenal. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Saya suka gaya Ustadz Somat. Tapi sebenarnya bukan sombong sebenarnya. Tapi adalah sebenarnya kita itu sedang mengajari dia. Sombong itu udah jelas gak boleh. Tapi dalam perkara ucapan ini. Kita tuh lagi mengajari dia bahwa gak serta-merta sombong itu bagus. Oke. Nah jadi sebenarnya sombong itu gak bagus. Tapi ketika ada orang sombong kita mau ngajarin dia. Itu bisa kita lakukan bukan dengan sombong tapi dengan tadi. Kita kasih tau dia. Tapi bahasanya sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Iya, bagus itu. Mantap itu. Bisa dipakai itu kayaknya. Iya. Yang gak boleh itu sombong tapi gak ada isi. Yang gak boleh itu sombong tadi. Meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Itu gak boleh. Loh. Menurutku tuh setiap manusia itu wajib sombong loh. Contohnya kayak gini ya. Cewek ya. Cewek. Cakep. Cantik banget. Cakep banget lah. Pokoknya cantik kayak bidadari. Dengomongin orang gak boleh sombong katanya. Terus dateng nih. Mohon maaf ya. Misalnya. Misalnya dateng. Atau misalnya. Yuk Neng kita jalan yuk. Pasti dia ngomong gak. Gak mau dong aku. Soalnya skincare aja mahal. Pake Athena kayak gitu. Itu kan sombong. Nah itu gak sombong. Sombong tuh dua. Meremehkan manusia. Dan menolak kebenaran. Nah makanya kayak tadi itu. Meremehkan manusia. Ini kalau gak meremehkan gak apa. Ini cara teknis. Itu menjaga diri. Iya. Neng sama aku aja. Terus. Boleh tuh. Perempunya bilang. Matamu. Gak bisa tuh. Karena tadi. Orang yang tadi. Masalahnya lagi melakukan kemasyiatan. Iya kan ya. Itu bini orang bisa jadi. Iya. Bisa jadi siapa. Terus lu. Lu ganggu-ganggu kan gitu kan. Udah lah. Bisa dimaki tuh. Oh oke. Ini sambil menuju ke situ. Ini gak ada di list. Cuma catcalling gimana Pak Ustadz? Apaan tuh? Catcalling. Catcalling kalau cewek lewat. Kew kew. Oh sweet sweet. Itu simpel tuh. Itu gimana? Itu sudah dimasukkan oleh aktivis-aktivis wanita. Sebagai pelecehan seksual verbal. Oh iya? Iya. Dosa? Dosa. Catcalling. Tuh kan. Kayaknya ini baru nomor lima ya. Kayaknya ini aja. Kayaknya sudah penghuni neraka. Sudah banyak. Iya memang. Makanya. Lu sampai lima ini kira-kira lu masuk mana tuh? Dia belum percaya kok surga dan neraka. Oh kita enak ya? Kita gak punya akun. Iya. Enaknya kita gak punya akun. Jadi kita aman. Kita gak punya akun ya. Orang gak punya akun juga nanti di akhir terpaksa disuruh pilih. Oke. Sebelum selesai kita lanjut nih. Sedikit mau nambahin Pak Dokter. Oke. Sebenarnya salah berpikir itu dosa yang dianggap lu pernah juga gak kau Ustadz? Lu bagus banget pertanyaan. Serius deh. Simple nih. Soalnya logikanya. Ini orang banyak kan bikin dosa-dosa bodoh ini. Karena salah berpikir di awalnya nih. Aku seneng sama Yonglek. Serius. Aku baru berapa kali ketemu Yonglek tapi aku seneng. Kenapa? Gak nyangka ya? Iya itu pertama. Berarti aku udah meremehkan dia ya. Aku sambung sebenarnya aku ya. Anda gak tau. Saya itu melihat profilnya. Wah ini bisa diandalkan. Taunya dia team up. Jadi gini. Akhir-akhir ini ya. Sekitar 5 tahun terakhir. Aku berusaha untuk mencari tau. Sebenarnya dosa paling besar itu apa. Aku berusaha mencari tau. Dosa paling besar itu apa. Ada yang bilang di dalam Al-Quran dosa paling besar. Sorry. Ada yang bilang di dalam hadis dosa paling besar adalah syirik. Iya. Itu dosa besar. Tapi menurutku bukan dosa paling besar. Ada yang bilang berzina. Iya itu dosa besar. Tapi itu bukan dosa paling besar. Ada yang bilang apa lagi. Durhaka pada orang tua. Iya itu dosa besar. Tapi itu bukan dosa paling besar. Tapi apa dosa paling besar. Di dalam Al-Quran ada kata-kata. Waman adlamu mimani taro alallohi kaziba. Aku terjemahin. Yang manakah yang lebih zolim. Yang lebih parah ke zolimannya. Dibandingkan dengan orang-orang yang membuat narasi-narasi selain narasi Allah. Jadi artinya semua yang kita bayangin tadi. Orang bunuh orang. Orang makan riba. Orang bunuh haka. Orang apalagi itu. Semuanya tadi. Itu diawalin dari sini. Makanya di dalam Islam itu akidah soalan narasi. Bukan soalan amal. Makanya dosa yang paling besar bagiku adalah. Mulai ketika ininya masalah. Itu dosa paling besar. Semua orang berarti punya dosa besar semua. Benar. Contoh ya. Misalnya dok ya. Contoh ya. Iblis. Kita bahas iblis ya. Aku gak tau di dalam katolik ya. Atau di dalam kristian. Aku bahas di dalam Islam aja. Di dalam Islam. Makhluk paling terlaknat. Jelas iblis. Tau gak dia cuma bilang apa? Dia cuma bilang ini. Allah bilang. Sujudlah pada Adam. Semua sujud kecuali iblis. Iblis bilang kenapa? Kenapa aku harus sholat sama dia? Eh sorry. Kenapa aku harus sujud sama dia? Dia kan cuma dari tanah. Aku kan dari api. Pertanyaannya. Kapan Allah bilang di dalam Al-Quran. Api lebih bagus daripada tanah. Narasi dari mana itu? Salah mikir. Salah mikir dia. Atau dia menciptakan salah pikir. Dia bilang bahwasannya api lebih bagus daripada tanah. Padahal kalau kita lihat di Naruto bro. Padahal kalau di Avatar itu lebih bagus mengendali semuanya. Avatar Bender. Benar. Tapi tanah kan bisa ditutup pakai api tuh. Ketika Hokage ngelawan Orochimaru. Tutup api pakai tanah. Dan yang kedua. Tanah sama api sekarang lebih mahal tanah. Oh iya juga ya. Iya juga lagi. Gas sama tanah. Iya bener-bener. Berarti iblis tuh gak update. Iya kan? Nah dia buat narasi sendiri. Gitu loh. Pola pikir dia tuh buat orang lain salah pikir. Termasuk ketika dia godain Adam untuk makan buah kan. Iya buat persepsi yang salah. Oh berarti persepsi yang salah. Ada namanya itu manipulatif. Oh selain manipulatif. Misinformasi. Oh berarti gini Pak Ustadz. Berarti kalau. Berarti gini. Dasarnya gak cuma Islam doang berarti. Iya. Semua agama berarti. Kalau ini kita lagi bahas. Lagi luar jatuh Islam. Berarti dasarnya tuh kalau memperkuat logika. Berarti akan memperkecil. Kuat agama. Iya memperkecil. Kemungkinan kita salah berpikir. Bagus. Makanya gue bilang dari tadi. Dari episode yang lalu. Bahwa kalau kita mau pinter. Belajar agama. Supaya gak dibohongin orang. Gak bisa dibohongin ustadz abal-abal. Gak bisa dibohongin hadis palsu. Gitu. Bener. Ada ucapan yang menarik. Hanya ahli hadis. Yang bisa buat orang. Untuk nyeleweng dengan hadis. Ada. Oh. Gak gini deh. Kalau lu ngerti sistemnya. Lu bisa ngerusak sistemnya bro. Bisa selalu gunain. Iya kan. Bener bener. Jadi kalau orang-orang yang bisa ngerusak agama. Siapa? Orang pinter agama. Bukan yang gak bisa agama. Kalau gak bisa agama. Gak pasti dipercayalah. Dokter Richard menjelaskan. Nang rukun iman. Mana ada orang yang percaya. Kacau nih. Gak ada orang yang masuk surga. Selanjutnya. Pak Ustadz. Pacaran. Ini sudah bahas nih. Betul. Kebanyakan orang ta'aruf. Atau kebanyakan orang pacaran. Pacaran. Banyak yang pacaran. Karena culture. Udah jadi culture itu sekarang. Lu pacaran gak? Pacaran lah. Gue pacaran. Dia bukan hanya pacaran. Pernah. Pernah. Yaudah. Masuk neraka semuanya. Nanti kita kasih plot twist ya. Zinah. Iya. Zinah gak pernah. Zinah itu apa sih? Zinah itu. Zinah itu adalah hubungan selain yang sah. Selain sah? Iya. Belum nikah hubungannya zinah. Hubungannya hubungan apa nih? Hubungan badan. Harus. Pegangan tangan Pak Ustadz. Pegangan tangan gak zinah. Jadi pernah suatu waktu ditanya oleh Roso. Untuk mengklarifikasi zinah. Kata Roso gini. Apakah seperti pedang masuk ke dalam sarungnya? Oke. Bener-bener celup? Iya celup. Kalau belum dicelup gak zinah. Kalau belum celup? Gak zinah. Pegang-pegang aja? Gak zinah. Pusat-pusat pala bawah? Gak zinah. Itu pokoknya selama pedangnya belum masuk ke sarung. Bener. Cipokkan sambil pegang-pegang? Apapun. Yang penting selama pedang masuk ke sarung itu gak zinah. Karena ini konsumensinya parah. Kalau pedangnya cuma gesek-gesek? Asal gak masuk, gak zinah. Pasti boleh Pak Hati. Bukan masih boleh. Masih boleh. Itu gak termasuk gini. Ini logikanya ini. Gak. Gak dari tadi itu cari. Cari pembenaran. Masih boleh. Gak bantuin para sahabat yang ada di rumah. Karena gini. Konsekuensi zinah itu nanti parah nantinya. Apa? Konsekuensi zinah. Kalau idealnya adalah. Kalau misalnya dia belum menikah. Itu nanti akan dicambuk. Akan dicambuk 100 kali. Di Aceh ya? Itu kalau belum nikah. Kalau udah nikah. Itu nanti akan dirajam. Rajam itu apa? Dirajam. Rajam itu apa? Dilemparin batu. Aku mau nanya nih Pak Dokter. Sampai meninggoy. Ustaz. Kalau berarti zinah ya kan udah dianggap lumrah nih. Dan ditongkrongan-tongkrongan. Mulai dianggap lumrah. Udah mulai dianggap lumrah. Yang kita tahu tuh. Sekali zinah tuh. Nggak diterima sholatnya 40 tahun. Berarti 3 kali 120 tahun. Berarti 3 kali orang berzina. Udah pasti masuk keraka dunia orang berzina. Jadi gini. Yang pertama. Kita kan pernah bahas tentang dukun ya. Bahwa saat orang pergi dukun. Itu nggak diterima 40 hari. Sebenarnya. Aku nggak tahu ya. Kalau zinah. Aku nggak tahu ada hadis tentang. Apa 40 hari atau tidak. Tapi kalau pun ada ya. Misalnya kayak. Kayak misalnya peramal tadi ya. Orang datang ke peramal. Orang minum homar. Nggak diterima 40 hari. Maksudnya tuh gini. Karena ini diterimanya. Nggak diterimanya lama. Lu jangan. 40 tahun loh. Kalau zinah 40 tahun. Iya. Serius. Aku belum tahu. Hadisnya aku belum pernah baca. Kalau ada aku nggak tahu ya. Kok lu lebih pinter daripada usaha Felix sih. Abrolan-abrolan underground. Kalau zinah tuh 40 tahun. Gitu Pak. Ini berarti. Akhirnya ada juga yang kau Felix Shaw tidak tahu. Nggak pernah dengar. Pernah dengar istri-istri itu nggak. Ini adalah kemenangan mutlak. Bagi kami berdua. Kalau zinah tuh 40 tahun. Berarti gue mikir. Selamat brother. Ini kebenaran mutlak bagi kita berdua. Ini nabi-nabi tongkrongan berarti. Ini nabi-nabi palsu. Ternyata di episode ini. Ustaz Felix berhasil kita tundukkan berdua brother. Benarkah malibadah pelaku sinet udah terima. Benarkah coba. Tapi kan ada tulisan yang itu sudah jelas. Berarti dia nggak semarangan ngomong. Benarkah. Mungkin kepercayaan-kepercayaan masyarakat. Folklore. Iya maksudnya kepercayaan masyarakat. Oh bohong ya? Iya berita bohong tuh. Oh betul. Itu makanya aku bilang. Itu nabi tongkrongan nabi palsu. Ini awal dari mana nih. Iya itu awal dari mana. Gak apa-apa. Potong bagian tadi untuk iklan ya. Iya. Jadi kalau pun iya. Kalau pun iya. Ini adalah sebuah justru. Supaya lu nggak melakukan. Nah tapi kalau lu udah melakukan. Logikanya adalah. Bahwasannya Allah itu maha pemaaf. Lu justru harus minta maaf. Logikanya begitu. Aku nggak setuju. Gimana gimana? Kayak episode-episode dulu. Aku selalu ngomong. Takdir. Kalau kayak gitu caranya. Sebuah orang pasti ngelakukan dosa. Terus malamnya meminta maaf dengan tulus. Terus besoknya lakukan lagi. Kalau andaikan dia benar-benar tulus dok. Ada beberapa orang ya dok ya. Benar-benar dia tulus minta maaf. Makanya tulus minta maaf kan tiga ya. Pertama untuk urusan pas dia menyesal. Untuk urusan present dia berhenti. Untuk urusan future dia tidak mengulangi. Itu adalah ciri-ciri orang yang tobatnya tulus. Benar-benar dia tulus benar-benar. Tapi benar-benar dia nggak kuat. Dia nggak kuat. Dia lakuin lagi dosa yang sama. Itu niatnya kadang dicek kan? Niatnya yang dicek. Niatnya benar ya? Tapi kalau dia udah berencana. Itu jelas. Itu jelas nggak diterima. Iya, iya. Jangan kalian rencanakan. Tapi tetep. Tapi kalau udah kata-kata. Wah udah apalagi aku juga besok. Itu termasuk berencana. Jadi benar-benar berhenti. Atau misalnya aku ngelakukan dosa. Terus pas bulan puasa aku benar-benar rusuk. Aku puasa. Apalagi katanya kalau misalnya lebaran itu kok menghapus dosa. Jadi kayak aku ngelakukan maksiat, zina. Pokoknya semua aku lakukan semua. Pas masuk puasa. Bener kan? Aku janji Pak Ustaz. Pas puasa. Aku janji aku akan puasa benar. Aku akan sahur. Aku puasa benar. Aku baca Al-Quran. Aku akan buka. Terus aku akan tarawe. Pas Ramadan nanti aku janji full. Bersih dong. Itu berarti udah rencana? Anjir. Lu udah mau ngelakang. Bisa aja nih. Iya. Tapi benar lebih kajik itu sih Pak Ustaz. Sudah rencana ya. Udah rencana. Sebelah-belah hidup gue rusak. Sebelah gue ini nih. Itu pertanyaan gue ke pastor. Serius. Gitu dulu. Itu pertanyaan gue ke pastor. Kalau gue mau rencana gini-gini. Memang bangki gini sih. Mohon maaf ya. Bukan berarti menjelekan bukan. Tapi itu karena out of gue gak tau kan ya. Aku nanya ke pastor gitu. Kalau aku merencana. Penghapus dosa ya. Kalau 40 tahun aku sudah hidup. Dan aku akan berbuat segala macam yang salah-salah. Dan kemudian semua aku buat yang jelek-jelek. 40 tahun aku tetap percaya sama Yesus. Aku masuk mana pastor? Aku nanya gitu. Jawabannya masuk surga. Wah enak ya. Enak kan. Setelah itu aku bingung sendiri. Berarti saya sudah berada di agama yang tepat. Karena moral kompas gue gak bilang begitu. Tapi kan itu kata pastor bukan kata Tuhan. Sekali lagi kan. Itu kan pengalaman. Berarti begitu gue mati. Gue gak ada batin kakak Tuhan kan. Anda silahkan masuk ke neraka. Enggak kata pastor gue masuk surga. Iya juga disitu katanya. Eh aku gak bisa terima ya. Berarti ini juga bisa terjadi. Kalau dengerin pemuka agama yang salah dong ya. Betul. Makanya aku bilang gak semua pastor begitu. Kita ngeklaim lagi kan. Kasih Ustaz Felix aku masuk surga loh. Iya makanya terus dia bilang. Felix sudah disitu dulu. Felix hanya ada di neraka. Iya makanya lu susul lah. Dr. Richard. Kita ketiga terus gantri ketiga. Itu literali ayat Quran. Ada. Berkata orang-orang yang mengikuti. Kepada orang-orang yang diikuti. Sorry. Berkata orang yang mengikuti. Kepada orang yang diikuti. Betul. Aku kan dulu kan ikut kamu. Tahu jawab dong lu. Dia bilang gue aja susah. Lu lagi. Itu ada dalam Alku Raku. Makanya. Lanjut Pak Ustaz. Utang gak dibayang ada dolar. Ini nih. Musa deh. Ya utang. Lebih galak dari yang diutangin. Itulah yang merusak peradaban manusia. Serius. Tiba-tiba ruangan ini jadi panas sumpah. Makanya gue bilang sama orang yang ngutang ya. Jadi aku gak tau kalau Dr. Richard ya. Kalau Bapakku dulu ngajarin aku tentang masalah duit. Lik. Kalau kamu gak sanggup untuk ngeluarin sesuatu. Soalan duit. Jangan keluarin. Daripada nanti kalau kamu belum sanggup ngeluarin. Kamu keluarin. Itu pasti jadi masalah. Artinya orang Cina itu ngeliat orang. Memang semuanya berdasarkan duit. Contoh ya misalnya. Ada orang datang ke aku misalnya. Lex. Datang aku. Ustaz aku pinjem 5 juta dong. Kalau aku ngargain dia 5 juta. Atau bagiku. Aku pertemanan sama Antum sudah 10 tahun 20 tahun. Langsung aku kasih. Tapi kalau misalnya aku baru ketemu sama Antum sehari 2 hari. Aku gak bisa ngeluarin 5 juta. Minjem. Aku akan bilang gini. Ini aku ada 100 ribu kalau Antum mau. Atau aku udah 1 juta nih kalau. Ikhlas tapi. Ikhlas. Gak usah balikin gak apa-apa? Aku gak bilang gak usah balikin. Tapi aku udah gak itu. Oke. Udah selesai. Artinya adalah apa? Karena orang ngutang itu. Ketika dia lagi perlu. Itu duit itu bener-bener dia perlu. Itu menjadi nilai bagi dia. Dan nilai itu hilang. Begitu dia terima. Apa kemudian contohnya? Begitu dia pinjem nih 1 juta. Besok dia dapat lagi 2 juta. Dia pikir 2 juta, 2 juta itu duit dia semua. Padahal kalau kita masuk akal. Pakai logika. Harusnya dia mikir cuma 1 juta duit dia. Karena 1 juta ini bukan duit dia. Tapi gak kan? Karena value-nya udah hilang. Nah ini aku mau nanya pertanyaan yang lumayan dah tadi. Gara-gara ngutangnya jadi kepikiran nih. Sumur-sumur umur hidup nih aku gak pernah ini Pak Ustadz. Gak pernah mau ngutang sama orang. Lu gak pernah ngutang? Gak pernah mau ngutang sama orang. Oke. Ngutangin sering? Ngutangin sering. Gak dibayar? Ya udah ikhlas. Nah cuman pertanyaan lu gini. Karena ngutang ini gak perlu merani. Ya. Sebenernya ini masuk dia meremehkan Tuhan gak sih? Oke. Aku jalan. Meremehkan Allah gak? Kalau dia ngutang berarti kan dia gak percaya sama dia akan memberi kita rezeki. Kan berapa itu? Ini gimana? Di dalam Islam ngutang ada beberapa hukum. Oh gitu. Kalau memang itu berkaitan dengan sesuatu yang dororot, maka hutan menjadi wajib. Oke. Karena melindungi kehidupan. Masuk akal ya, fair ya. Tapi kalau misalnya itu adalah berkaitan dengan bahasa kita sekarang, hutang konsumtif. Itu hukumnya menjadi makruh bahkan haram. Makruh bahkan haram. Kenapa makruh bahkan haram? Karena perilaku konsumtif yang lu bilang tadi. Perilaku konsumtif itu adalah perilaku yang tidak dibenarkan dalam agama sebenarnya. Jadi habit dia. Dan dia membenarkan perilaku yang sudah lah tidak dibenarkan di dalam agama. Lalu kemudian pakai duit orang. Iya kan ya? Ngutang buat mic chat. Waduh. Ngutang buat judi online. Ngutang buat OpenBO. Nah kalau misalnya kita pinjemin duit untuk orang. Kan kita ngerasa dapat pahala nih. Tapi dia pakai untuk judi online. Kita ikut dosa gak? Itu. Kalau kita tahu kita dosa. Selama kita tahu. Karena kita ngasih kan. Kita mau fasilitasi dia kan. Makanya kalau aku secara pribadi. Kalau ada orang datang aku, aku bilang gini. Finansial itu kan sederhana ya. Finansial management sederhana. Perbanyak pemasukan. Perkecil pengeluaran. Lalu kemudian atur gaya hidup kan gitu kan. Dari situ kan ya. Nah kalau semua ini sudah gak bisa. Baru datang dari eksternal. Eksternal itu apa? Bisa jadi hutang. Bisa jadi hibah dan segala macemnya. Kalau bisnis beda. Kalau bisnis beda. Nah kalau bisnis ada namanya hutang produktif. Ada namanya hutang konsumtif. Nah itu kalau bisnis gimana? Nah kalau bisnis gak ada masalah. Gak ada masalah. Kalau lu hutang produktif. Itu gak ada masalah bagiku. Contoh misalnya ada orang. Dia bener-bener perlu laptop misalnya. Dan perlu laptop untuk misalnya berdakwah. Misalnya. Atau misalnya dia perlu laptop untuk bekerja. Bekerja. Ini kan produktif ya. Bukan konsumtif kan. Tapi hati-hati ya. Sekali lagi bedain antara konsumtif dan produktif. Nanti tipis banget. Bias dia. Iya bias. Antara kesenangan diri dengan produktif. Kalau itu produktif gak ada masalah. Jadi Islam tidak mengharamkan hutang. Tapi Islam memberikan sebuah nut yang sangat keras tentang hutang. Oke. Tapi kalau gak bayar hutang jelas dosa. Jelas dosa. Karena di dalam salah satu hadis. Itu disampaikan. Kalau ada orang mati. Hutangnya belum dibayar. Dia nyangkut gak sesurga. Serius. Serius. Sampai separa. Oh makanya kalau ada yang mati itu selalu di ngomong ya. Masuk ke kelas kalau sekolah dulu ya. Siapa yang masih punya hutang dengan ini. Nanti dibayarin. Jadi gini ceritanya. Kematian paling tinggi derajatnya di dalam Islam itu mati syahid. Iya. Bahkan mati syahid itu ada hutang. Itu gak sampai itu ke surga. Ketahan sampai hutangnya dibayar. Serius. Serius. Yang udah mati syahid dia. Makanya ini bener-bener not banget nih. Makanya kalau ada orang bener-bener gak mampu. Dan dia konsumtif. Iya itu hutang bisa jadi maklul. Bisa jadi haram bagi dia. Ketika menimbulkan perkara-perkara yang bermasalah. Makanya orang-orang muslim ketika mau nyolatin. Ini ada mayat di depan. Ada imam. Dia balik ke belakang dulu. Yang ada hutang gak nih gitu? Betul. Ini ada sangkutan hutang piutang sama orang. Wah. Kalau ada sangkutan hutang piutang sama orang. Ini ahlinya. Namanya ini. Tolong hubungin dia. Kenapa ahlinya itu? Ahlinya itu anaknya. Atau bapaknya. Dia akan bayarin. Ahli waris. Keluarganya. Nah. Maka kemudian ketika sudah disaksikan. Yaudah. Khair. Khair. Beres. Beres. Dia orang baik. Dia orang baik. Baru disolatin Allah. Nah tapi kalau yang. Tadi kan yang meninggal punya hutang. Yang meninggal punya hutang. Iya. Terus. Yang ngutangin. Enggak. Aku ikhlas. Lu lulus. Itu gimana? Aku kumpulan Pak Ustaz. Luar biasa. Rasul katakan. Rasul lulus. Bagi para penghutang. Yang dihutangin. Bagi yang berhutang. Maka segeralah membayar hutang. Itu dalil bagi mereka. Karena bisa jadi kalau lu mati. Lu masih ada hutang. Lu gak masuk surga. Itu kata Rasulullah. Tapi hadisnya gak gitu ya. Itu bahasa gue ya. Iya. Di reframe gitu kan. Nah. Perpanjang waktu hutangnya orang itu. Kasih dia mudah. Kalau kita lunasin ini mana posat hukumnya? Dan kata Rasul. Kalau dia tidak bisa bayar. Lu mau untuk kemudian lunasin hutang dia. Maka pahala lu dua kali lipat. Wah. Oke. Iya kan? Masuk akal nih. Masuk akal. Enak kan? Nah tapi jangan dipakai beda ya. Ngerti. Orang yang ngutang bilang. Lu kan disuruh lunasin. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Kalian lihat ya. Yang leksa begitu. Dapat pencerahan dan orgasme. Dia gara-gara. Dapat pahala dua kali. Jadi kalian bisa DM dia. Untuk bisa pinjem utang dengan dia. Itu namanya. Itu namanya kurang ajar. Itu namanya kurang ajar. Kalau dia kayak gitu. Pak Ustaz. Nggak ada acara ini. DM gue juga banyak yang ngumpang. Lu juga masih dapat Pak. Dia nggak usah di DM. Dia di komen. Jadi tau nggak. Suatu waktu dok. Ini menarik sekali. Ada mu'alaf datang. Jadi mu'alaf ini mau ketemu lah. Dan kita sudah tau ya. Aku bilang ya. Nggak semua mu'alaf jahat. Tapi aku pernah diperlakuan dicurigai. Seolah-olah aku tuh masuk Islam mau duit. Karena aku nggak ada uang. Modus. Dan ada memang orang-orang kayak gini. Suatu waktu. Pernah ada mu'alaf mau ketemu. Kita ketemulah di sebuah perkantoran. Lagi ada sholat Jumat. Hot tipnya lagi cerama tentang sedekah. Terus dia bilang sama aku gini. Oh. Lihat ya. Aku tes tuh. Hot tip ngomong tentang sedekah. Aku coba tes. Dia mau nggak untuk kemudian ngasih aku duit. Karena aku lagi perlu. Aku bilang. Bro. Kalau dia ngomong kayak gitu. Memang tugas dia. Karena dia memang ngomong tentang kebaikan. Tapi kalau lu mau uji dia. Maka salahnya sudah di lu. Paham kan maksudnya kan ya? Lu tes-tes dulu ya. Kenapa? Karena di dalam Islam lu juga harus tau dari lain. Dia ngomong tentang dalih sedekah. Karena itu adalah dalih bagi orang yang punya kepada orang yang nggak punya. Tapi ingat di dalam Islam orang yang nggak punya. Itu tidak boleh minta. Oh. Tidak diajarkan untuk. Tidak diajar minta. Kecuali darurat ya. Tidak ada makanan bener-bener. Minta nggak ada masalah. Oke. Tidak ada darurat. Ceritanya memang kita lagi nggak ada duit kita. Tidak ada tiga bulan lagi. Ada yang urgent sakit. Itu loh. Ceritanya beda. Jadi tau diri lah. Yang punya tau diri. Yang nggak punya tau diri. Oke. Jadi Pak Ustadz. Kalau utang ini kan. Kalau kita ngeliat di segmen menengah ke bawah ya. Ini kan menjadi hal yang lumrah sekali ya. Bahkan lifestyle. Habit. 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 Nggak ngutang nggak keren. Bangsat tuh salah satu jadis binatang. Lu tau nggak? Iya. Tau. Yang mengisap jadis orang. Iya. Terus gatel jadinya. Ini mereka nih ya. Mereka tuh gue pelajarin. Sampai punya triknya. Siapa? Bangsat? Iya. Yang tukang ngutang ini. Si tukang ngutang. Oke. Karena nominalnya nggak banyak. Nanti bakal lupa. Pak dokter pinjam 200. Lu bakal ngasih nggak? Lex. Ini cuma 20 orang tapi dia. Baru gue bilang. Lex sebenarnya nggak? Dia ngutangin banyak orang. Itu. Orang kan jadi. Iya udah lah 200. Kan gitu kan? Tapi di Indonesia itu jadi habit memang. Iya. Tongkrongan dipada ngumpul. Dia ngutang sama lu. Gue juga. Pada buka semua kan ya. Sialan 4 juta dia. Jadi habit orang di Indonesia itu jadi habit. Jadi pemasukan tambahan. Nah itu. Pasif income ya. Modal bacot. Gokil. Tapi gini loh Lex. Bener. Kita itu salah satu model kita memang bacot. Tapi itu model bacot yang salah. Kalau model bacot yang bener kayak Dr. Richard. Jualan. Kayak aku. Cerama. Itu model bacot yang bagus. Menggunakan skill kita sebaik-baiknya. Iya. Tapi model bacot ngutang. Nah itu. Nah. Kalau jaman dulu kan Pak Ustadz. Nggak ada pay letter nih. Apa? Nah. Pay letter. Nah. Ini gimana nih? Kalau dalam Islam. Jaman sekarang nih. Pay letter nih. Orang-orang Vicky. Sekali lagi ya. Aku bukan orang Vicky. Orang Vicky pasti lebih ngerti. Jadi kalau jawaban gue nggak pas. Nanti tolong di benerin sama orang Vicky. Tapi aku coba ngasih tau. Bagaimana proses yang terjadi pada orang-orang Vicky. Nah kalau pay letter. Berarti harus tau dulu. Ini faktanya kayak apa nih. Pay letter nih. Pasti kan dibayarin dulu. Nggak kebanyakan pakai konsulti. Buat konsulti. Iya. Itu berarti udah salah ya. Itu sudah salah berarti kan. Contoh aku beli handphone nih misalnya. Terus aku bayarnya nanti gitu. Nggak dibayarin dulu. Boleh oleh si aplikasi. Terus kita bayarnya nyicil ke aplikasi. Ada bunga nggak? Setauku ada nggak sih? Ada ya? Ada. Bunga pernah pakai sih. Bunga pernah pakai sih. Kalau ada bunga jelas nggak? Hah? Kalau ada bunga jelas nggak? Nggak apa itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu maksudnya riba. Tapi kan satu hutang sudah. Yang kedua riba mula. Dua kali dosanya. Kalau hutang itu kan masalahnya bukan hutangnya. Tapi konsumtifnya itu tadi. Konsumtif atau produktif. Dan masalahnya kalau hutang konsumtif itu. Membuat dia nanti akan mendapatkan masalah lain. Itu yang maksudku bisa jadi makro. Bisa jadi haram. Aku tuh mikir ya. Kalau misalnya dia peletar beli skincare ku. Iya. Itu konsumtif atau produktif ya? Tergantung kerjaannya. Kalau dia reseller. Kalau dia LC ya? Wah jadi produktif ya. Kalau dia LC ya. Kalau dia foto model. Iya, iya. Positif ya. Tapi kalau menurutku ya. Kalau orang sudah beli skincare ya. Pasti dia bukan orang miskin lah. Wah Ustadz jangan salah. Jangan salah. Anda jangan salah disini. Ini jadi sekarang skincare ini. Kebutuhan. Jadi salah satu variable menambah pertengkaran rumah tangga. Dalam kehidupan masyarakat menangkap. Pancah lah. Lu bilang. Lu bilang lu satu tim. Ya tapi itu benar. Enggak tapi memang kenyataan. Iya. Di dunia persekinkaran. Ini aku open-open aja ya. Hanya di dunia persekinkaran. Orang yang punya gaji 3 juta. Itu bisa treatment untuk kecantikan 2 juta. Wah. Serius. Demi untuk ngilangin jerawat. Demi untuk ngilangin flag. Karena bagi mereka itu penting. Mereka itu. Di masa aku enggak penting. Gaji 3 juta. Kita laki-laki. 2 juta. Itu rela. Untuk treatment. Cewek. Oh itu aku baru tau. Kita kodok bahas man. Kita laki-laki. Sejak-laki kita kalau jago gocek dapet. Benar. Benar. Benar jago bacot ya. Nah ini. Berarti ini fakta. Ini gimana nih. Kalau gini. Berarti udah pasti kombo tuh ya. Ya kombo. Sumtif. Riba pula. Jadi pay letter gak boleh ya. Pay letter kalau udah riba gak boleh. Tapi kalau pay letter contoh ya. Aku sama dokter nih. Dok. Aku ini dong. Beli skin care dokter dong. Bayarnya cicil ya. Punya duit berapa? Lik. Punya duit cuma ini sejuta. Wah gak bisa nih. Gue skin care gue. Berapa? 3 juta. 3 juta misalnya. 3 juta. Yaudah dok. 2 juta lagi nantilah dok. Bulan depan. Nah itu kan pay letter. Oke itu ngutang namanya. Itu boleh. Itu ngutang. Selama belum mati aman. Aman. Kalau mati kan nanti ada ali waris ya. Iya. Tapi kalau misalnya balik tadi ya. Mati. Ali warisnya ngomong gak mau bayar. Karena gak ada duit juga dia. Kalau misalnya dia bener-bener gak ada duit. Maka dia utang. Utang. Dia utang. Bener-bener gak ada ali warisnya. Maka hutangnya akan diambil alih oleh negara. Itu idealnya ya. Itu beneran gak? Tapi itu dulu di zaman Rasulullah. Karena Rasulullah bilang saya adalah penanggung. Bagi orang-orang yang gak punya penanggung. Itu harusnya ya. Dan Rasulullah ngomong itu sebagai kepala negara ya. Bukan sebagai seorang manusia. Oh tapi gak ada peraturannya di Indonesia ya. Gak ada ya. Gak ada. Soalnya utangnya sini aja gak dibayar. Utang siapa itu pemilik pengusaha konglomerat tol itu? Yusuf Hamka. Setauku yang ada. Yang dibayar-bayar itu justru konglomerat tuh. Iya gak sih? Dia pas krisis moneter tuh. Iya kan? Konglomerat punya duit. Punya utang. Yang bayar kan negara. Nah itu. Kalau kita gak sih. Berarti kadang-kadang nih. Kalau pakai logika nih ya. Ada negara-negara lain yang kayak Amerika gitu. Yang gak menerapkan sistem keislaman. Di Amerika tuh hukumnya kalau lo meninggal punya utang. Forgive. Oh iya? Utang. Serius? Serius. Oh makanya mereka mau mati ya? Banyak yang suicide gara-gara itu. Bisa jadi. Tapi kalau dalam Islam gak. Dalam Islam ada tiga yang bener-bener sangat sakral di dalam Islam. Satu darah. Dua harta. Tiga kehormatan. Oke. Tiga ini sakral banget. Ini gak boleh semudah itu di forgive. Jadi ada darah. Ada harta. Ada kehormatan. Darah itu apa? Darah? Nyawa. Oke nyawa. Kalau udah berkaitan nyawa. Ini bener-bener sakral. Gak boleh bunuh. Jadi gini. Orang Arab itu. Kalau sampai sekarang ya. Kalau dia ribut. Paling cuma. Jidatnya aja tempel-tempelan. Hidungnya aja tempel-tempelan. Tapi gak pernah mengukul. Tapi kok ada orang yang. Mau maaf ya. Aku pengen tanya ya. Tapi kok ada orang yang sampai kayak. Mengatasnamakan jihad. Tapi ngebom. Berarti kan. Betul. Gak sesuai banget dengan ini. Nah itu nanti kita bahas. Mau bahas sekarang atau nanti? Sekarang aja. Nanti aja dong. Yang mau ada satu bab khusus. Gak? Ada ya. Mau bahas sekarang. Ada gak bab khusus? Pernegara. Pernegara nanti ada. Ada. Nah kalau ada nanti kita jawab. Tapi yang bisa aku jawab. Di dalam Islam. Saking mau hormati nyawa ini. Di dalam Islam. Mereka mengatakan gini. Di dalam Al-Quran. Ada orang yang bisa menyelamatkan satu nyawa orang. Itu seperti menyelamatkan seluruh dunia. Dan ada orang. Membunuh satu orang. Seperti membunuh seluruh dunia. Nah tapi tentunya. Dalam rangka untuk bisa menjaga nyawa ini. Harus ada kekuatan kan. Karena bagaimanapun juga. Nanti ujung-ujungnya. Ada orang-orang yang iseng nih. Dia justru mau nyerang orang lain. Nah kita harus punya kemampuan mempertahankan. Kalau dalam mempertahankan nyawa kita. Ini kan. Jadi intinya ini. Esensinya dong. Mempertahankan nyawa misalnya. Mempertahankan nyawa kita. Ada. Rasul pernah ditanya. Ada maling masuk rumah saya. Ada perampok masuk rumah saya. Kalau saya bunuh dia gimana ya Rasulullah? Kata Rasul. Kamu. Sorry. Dia masuk neraka. Kamu dapat kebaikan. Dia masuk neraka. Kalau aku dibunuhnya gimana ya Rasulullah? Kamu masuk surga. Berarti kalau ada orang trespassing nih. Trespassing dan mengancam nyawa. Itu bisa dihidupkan nyawanya. Tapi kalau di Indonesia tetap masuk penjara kayaknya. Itu dia. Kemarin tuh. Tadi kemarin masuk penjara kan. Ada petani. Bawa gunting. Maling kambing kan? Samurai. Maling kambing. Kupikir. Skillnya luar biasa bro. Pakai gunting lawan samurai bro. Menang lagi dia. Coba. Perfect lagi dia coba. Iya. Semua negara tidak menganut masalah itu. Masuk penjara. Karena saat dibahas di negara kita gimana ya. Orang ya apa. Kalau bisa kan ada kesempatan lari. Disuruh lari aja sih. Gimana ya orangnya. Bebas tapi. Bebas tapi. Tapi bebas. Karena viral tapi. Bukan karena hubung. Tentang aja kalau kita di posisi itu. Ada orang liat mau mencuri. Mau membuat jahat sama kita. Kita melawan. Kalau kesempatan. Lari aja. Ya kali. Iya gak. Gak ada. Ada netizen bilang gini tau gak. Yaudah nanti besok-besok. Kalau gue ketemu maling. Nanti gue bilang. Pegi ke rumah bapak ini aja. Kan gak usah dikepukin. Gak usah dikepukin. Nanti pergi ke rumah bapak itu aja ngomong. Itu kan ya. Itu masalahnya tuh. Gokil emang ya. Ya memang gokil. Itulah masalahnya. Oke Pak Ustad. Lanjut Pak Ustad. Oke. Riba. Riba. Eh prawedding dulu. Oh iya prawedding dulu ya. Ini kalau ternyata ini dosa yang dianggap. Ini menarik nih. Soalnya banyak orang yang. Jadi menyalahartikan ini Pak Dokter. Semua orang prawedding. Kayaknya jadi cita-cita deh. Oke. Pernikahan impian. Praweddingnya dimana Swiss? Asisten pribadi kok mana nih? Di lapangan. Yang penting prawedding. Betul. Tujuan utamanya nikah dia prawedding. Iya. Karena mau dipamerin. Ntar rumah tangannya hancur gak masalah. Bener. Itu bener. Terus udah prawedding bakar gunung lagi. Aduh. Ada kan? Aku bilang aja. Masuk Pak Ustad. Itu kalau di depanku ya. Asli. Itu di Bromo ya. Teletabis. Bukit Teletabis. Iya makanya aku sedih banget. Di Bomo ya. Aku bilang demi-demi lu prawedding dong. Aku pikir. Emang lu gak tau AI ya? Apa? Ini loh. Api kan gak usah dimunculin disitu. Green screen. Apalah. Dia mau foto disana tinggal dikasih asep kan bisa. Dia nyalain flare itu. Iya makanya. Flare yang ini terus kebakaran. Itu masalahnya. Nah berarti kalau kita lihat dulu. Prawedding nih yang gak boleh. Atau aktivitasnya yang gak boleh. Prawedding terserah. Mau foto-foto sebelum nikah terserah. Gak ada masalah. Mau pamer atau mau gak pamer. Balik lagi bahasan kita. Itu amal hati. Yang kita gak boleh pamernya. Kenangan. Kan bisa juga. Kalau dia niatin memang untuk kenangan. Dia niat untuk yang lain. Itu terserah. Tapi yang gak boleh adalah. Berfoto. Yang itu cowok dan cewek belum nikah. Lalu kemudian mereka pegang-pegangan tangan. Belum nikah loh. Itu yang gak bolehnya disitu. Di titik itu. Tapi kalau contoh misalnya. Dia foto di green screen satu nih. Dia satu foto lagi di green satu. Di satu ini di edit. Banyak sekarang. Coba tangannya lagi kayak gini disatuin. Percaya gak? Dulu ketika gue lagi supervisi film. Yang dari buku gue. Udah putusin aja itu kan ya. Itu filmnya gimana? Kan ada adegan pegangan tangan tuh. Itu yang pegangan tangan adalah cowok sama cewek. Tapi kakak adik. Gimana cara agar biar syari kan? Yang gak boleh kan yang gak syari-nya. Nah maka prawedding yang gak boleh adalah interaksi gak syari. Antara laki-laki dan perempuan. Bukan praweddingnya. Gitu. Ya lu kan sekarang ada AI kan. Ada editing. Gampang banget. Tapi kalau soalan tadi. Soalan dia itu pamet dan sampai kayak gitu. Itu bagiku juga ya bajigur sih. Lu bakar. Lu demi kepuasan lu satu. Lu bakar gunung loh. Tapi kalau foto prewedding. Sama-sama berdiri aja berdua kayak gini. Gak sentuhan. Foto kayak gini punya. Kayak gini doang. Boleh? Nah jadi gini. Kalau kita lihat itu. Kalau misalnya itu. Nanti ada perbedaan pendapat. Itu termasuk ikhtilat atau tidak. Nah ikhtilat atau tidak. Maka hukum berfoto itu nanti. Berbeda-beda pendapat. Tentu kalau pendapat umumnya. Kalau itu foto misalnya. Contoh ya. Kayak misalnya disini. Ustadz-ustad minta foto dong. Ada istriku. Ada cewek disini foto. Ya udah gak masalah. Kalau berdua-duaan gimana? Nah itu aku menghindari. Kalau berdua-duaan. Tapi kalau misalnya. Dia mau. Ustadz aku nih dari jauh Ustadz nih. Dari akhirat mana gitu kan ya. Mau foto nih Ustadz. Ustadz segala macam. Aku berdiri di depan ya. Kamu di belakang. Kita foto sudah lah. Gak ada masalah. Nah karena aku memahami itu hukumnya. Tapi ada ulama-ulama yang memahami. Benar-benar gak boleh. Ada. Tapi ada yang memahami benar-benar boleh. Jadi itu tergantung balik lagi Vicky. Nah lanjut ya. Lanjut. Nah ini yang paling sering dilakukan nih. Ghibah tuh gimana Ustadz tuh Ghibah. Bener. Apalagi jaman podcast nih. Nah podcast itu Ghibah atau bukan? Nah podcast itu adalah. Jadi gini. Kita kasih tau dulu Ghibah. Ghibah adalah membuka sesuatu yang orang gak suka di belakang dia. Membuka sesuatu yang orang gak suka di belakang dia. Belakang dia. Kalau di depan dia namanya gunjing. Oke. Jadi sama aja. Gunjing, Ghibah tuh sama. Jadi contoh ya. Eh kamu tau gak sih dokter Richard itu ya. Ternyata di belakang badannya tuh ada tompel. Misalnya kayak gitu-gitu. Itu Ghibah. Atau kita ngomongin tentang orang lain segala macam. Atau ngomongin tentang rumah tangga. Itu juga termasuk Ghibah. Oke. Makanya kemarin ketika kita bahas. Bahwasannya kalau itu berkaitan dengan yang bersifat dororot. Keselamatan diri. Maka itu harus diomongkan. Oke. Kemana omongannya kita sudah bahas juga kemarin. Bahwasannya itu penting. Tapi kalau misalnya masalah-masalah rumah tangga. Itu udah kita jaga aja udah. Kita hanya kasih tau. Jadi gini. Ghibah itu adalah ngomongin sesuatu yang orang gak suka di belakang dia. Tapi ada Ghibah yang diperbolehkan. Oke. Tadi termasuk Ghibah diperbolehkan. Kalau dororot. Kalau sana itu menjadi sebuah hal yang buruk. Contoh ya. Ada orang sudah terkenal ngutang kemana-mana dok. Oke. Dan dia gak bayar juga kemana-mana. 20 ngutang orang 200 ribu. 4 juta. 4 juta. Nah terus kita tau nih. Dia lagi deketin satu orang lagi. Kita ngomong. Bro bukannya apa-apa ya. Ini Ghibah sih iya. Tapi ini Ghibah diperbolehkan. Cuma gue pengen lu tau aja. Kalau dikasih. Dia minta gini. Jangan kasih ya. Jangan kasih. Karena dia udah ngutang 20 orang. Ada penjahat kelamin nih. Sangat terkenal sekali nih. Dia udah misalnya ada kasus dengan 7 cewek. Most likely ketika dia ketemu cewek ke-8. Dia akan melakukan lagi dong. Maka kita bilang hati-hati. Orang ini punya trakrikot buruk. Oke. Jadi kalau kita ngomong Ghibah. Itu kan sudah pasti dosa. Kecuali ada Ghibah yang. Dah uruh tadi ya kita ngomong ya. Tapi kalau misalnya kayak gue nih. Jangan tau dalam. Jangan tau dalam ya. Abis ini episode Ghibah. Iya. Ini teaser aja. Yowes. Oke lanjut. Kita selanjutnya. Tapi yang jelas Ghibah itu dosa. Ghibah itu dosa. Tinggal apa yang dimaksud dengan Ghibah. Kita dalamin ya di episode. Apa aja Ghibah itu. Karena ini berkaitan loh. Jadi kalau ini yang dosa. Terus Ghibah itu yang kayak gimana. Terus abis itu. Pembulian kita mau bahas di episode selanjutnya. Oke itu sama aja lah. Nanti kita. Dokter mewawancarai ada seseorang. Yang masa lalunya kelam. Dia seorang narkoba. Lalu dokter tanya. Gimana gini-gini. Apakah dia termasuk mengumbar aib. Dan apakah dokter sedang menggibah. Tidak. Karena dia meniatkan. Untuk menjadi contoh. Bagi orang-orang yang lain. Oke. Tapi gue punya contoh banyak Ghibah sih. Soalnya infotainment-infotainment. Menurut gue itu Ghibah. Lanjut dong. Gak peduli aku. Satu jam lima menit. Gue gak peduli. Lanjut. Bener. Bener. Almost infotainment. Itu Ghibah. Cukup. 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 Nanti. Ini yang paling baru. Ini ada yang lebih baru Pak Ustadz. Investasi saham. Bitcoin. Crypto. Dosa atau enggak? NFT. Oke. Aku jelasin aku mampu aja ya. Karena kalau kripto. Aku udah berusaha untuk mendalami tentang kripto. Tapi yang aku dapat baru esensinya aja. Dan itu belum tentu benar atau salah. Dan aku tau pasti akan ada banyak perdebatan. Tapi MUI tauku sudah mengeluarkan kripto itu haram. Nah. Aku pengen berdebat sini. Oke. Aku pengen berdebat di sini. Haram. Haram. Tapi sebagai alat tukar. Aku pengen berdebat di sini. Sakitku ini ya. Boleh. Aku pengen berdebat di sini. Mohon maaf. Pada saat Rasulullah dulu ada. Dan pada waktu Al-Quran dulu ada. Kripto kagak ada. Benar. Terus kenapa? Kasih ngomongnya. Anda mengharam-haramkan sesuatu hal yang. Yang Rasul di zamannya enggak ada. Iya. Sama. Cabai-cabean di zaman Rasul enggak ada. Atau misalnya tadi pre-wedding enggak ada di zaman Rasul. Atau TV dan segala macam. Nah jadi gini. Di dalam Islam itu yang disepakati adalah. Tidak ada yang berubah pada aktivitas manusia. Yang berubah adalah. Apa namanya. Perantarannya. Atau apa namanya ya. Semacam kayak. Dalam bahasa. Ya covernya berubah lah. Covernya. Covernya berubah. Esensinya enggak. Esensinya enggak berubah. Tapi kemasannya aja yang berubah. Contoh. Zina itu tetap dari dulu sama. Riba itu dari dulu sama. Cuma sekarang ada banyak variannya. Iya. Kayaknya dulu Zinanya memang harus fisik. Sekarang bisa VCS. Betul. Misalnya. Maka kita bahas tentang saham dan kripto. Contoh misalnya. Saham boleh enggak. Setauku. Ketika itu adalah sebuah perserikatan. Atau syirkah. Namanya perserikatan. Ada orang kan ngasih. Ngasih. Apa namanya saham ya. Dalam tanda kutip. Contoh misalnya. Dr. Richard. Kita bikin perusahaan yuk. Perusahaan apa? Perusahaannya ini. Skincare misalnya. Nanti Dr. Richard yang tanam saham. Aku yang njajalanin. Nah di dalam islam tuh ada. Namanya syirkah. Nah berarti Dr. Richard kan ada sahamnya berapa. Yonglek ikut. Oh gue ikut dong. Gue ikut. Oke boleh. Yonglek mau sahamnya berapa kita kasih. Yaudah 20% saham yang ngelag. Dalam bentuk uang. Dr. Richard 80% aku yang menjalaninya. Nanti kalau ada untung kita bagi berdasarkan kesepakatan kita. Itu namanya perserikatan. Enggak ada masalah. Tapi problemnya. Saham sekarang banyakan money game. Ini mana pausahaan? Banyakan money game. Money game intinya adalah the greatest fool. Siapa yang paling bodoh yang paling terakhir. Iya kan ya. Siapa yang nanam terakhir. Contoh ya. Contoh. Ini ada pasar saham ceritanya nih. Ada perusahaan. Perusahaan Anu misalnya. Perusahaan Anu ini. Wah karena sentimennya bagus. Ini mudah naik terus. Digoreng. Digoreng tuh. Aku punya duit. Aku belilah sahamnya. Ketika masih bernilai 100.000. Aku beli. Langsung mudah 100.000 saham. Langsung naik jadi 1.000. Orang-orang lihat. Bagus nih sentimennya. Dibeli, 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 dibeli. Sampai di titik ujung aku lepas tuh sahamnya. Yang paling bodoh siapa? Yang paling terakhir. Itu yang dapetnya paling rendah. Atau bahkan rugi. Nah pertanyaannya. Ini ada gak perusahaannya? Bisa jadi gak ada. Itu kan sama kayak. Itu loh yang. Jutaan orang tidak menyadari. Tapi kan gak semua saham seperti itu. Iya gak semua saham. Nah makanya. Gak bisa dong kita mengharamkan semuanya. Karena cuma 1 dan 2 saham saja. Benar. Makanya kita haramkan aktivitasnya. Bukan sahamnya. Nah saham itu. Kan dari bahasa Arab. Artinya bagian. Nah makanya yang kita haramkan tuh. Aktivitas. Yang tadi money game itu. Karena money game itu. Udah jadi kayak judi. Yang tadi loh. Sejutaan orang tidak menyadari. Nah ini soal-soal judi nih mau masuk nih. Karena ini supaya clear di lapangan. Apa sih perbedaan orang berjudi. Iya. Dengan ikut kompetisi. Bagus. Karena kompetisi kan ada biaya pendaftaran. Benar. Nah disini nanti kita akan unreveal. Ini kayak judi. Benar. Pendaftaran 500 ribu. Benar. Misalnya futsal ya. Gue suka yang leka. Futsal. Ini 10. Benar. Benar 5 juta. Ini kan judi nih. Benar. Lu benar banget. Karena gini. Secara konsep gimana disel. Secara konsep judi. Itu melibatkan satu. Yang taruhan. Oke. Atau orang yang masang. Iya. Nanti apapun yang memenuhi ini. Berarti judi. Yang kedua. Ada bandarnya. Oke. Ada permainannya. Iya. Dan ada yang menang kalah. Oh ada 4. Ada 4 nih ya. Variablenya nih. Berarti dia dikatakan. Berarti kalau sudah jadi. Itu berarti ada. Itu termasuk judi. Kalau kompetisi. Kompetisi. Ada biaya pendaftaran. Ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran itu dijadikan sebagai hadiah atau enggak? Iya. Salah satu penyumbang. Kita enggak tahu. Sponsor. Biaya pendaftaran. Kalau kita enggak tahu kita harus pastiin. Contoh. Kalau dia termasuk menjadi. Menjadi. Apa namanya. Pasti dong. Hadiah. Enggak pasti. Enggak pasti. Bisa aja. Gini misalnya nih. Ada sponsor. Biaya pendaftaran cuma buat operasional karyawan misalnya. Atau. Panitia gitu. Cuman ada utama dari sponsor itu bisa jadi. Itu bisa jadi. Berarti itu bukan judi. Itu bukan judi. Ini terjawab nih berarti nih. Tapi kalau hadiahnya diambil dari biaya pendaftaran. Itu judi. Itu judi. Itu misalnya kita tuh main PS berlima. Gitu kan. Yuk. Pendaftaran berapa? Gocap-gocap-gocap. Ya beneran 300 atau 2 setengah. Berarti itu judi ya. Kalau kecil-kecilan gimana? Tetap. Gue main PS nih. PS nih dengan dia nih. Yang kalah jongkok ya. Iya. Itu judi gak sih? Sama kayak gini. Ada orang berzina sama orang jelek sama orang cakep. Tetap aja berzina. Makanya lebih baik berzina sama orang yang. Oh berarti kalau. Kalau main kartu. Berarti kalau misalnya berjudi bukan rewardnya uang. Tapi aktivitas kayak hukum menjongkok pusat itu gimana? Kena juga. Jadi gini. Kena juga. Kena juga. Jadi kalau kita main kartu yang jepit-jepitan itu juga judi. Sebenarnya. Sebenarnya gini. Judi itu ada sesuatu yang disetor. Dan setor itu nanti akan menjadi. Ada permainan yang menentukan yang disetor itu akan dibagi kepada siapa. Berarti gak judi Pak. Berarti kalau misalnya ya. Bro. Nih kita gak ada judi apa-apa ya. Kalau seandainya misalnya. Seandainya lu kalah lu push up. Gak ada masalah. Main basket gak masalah. Oh itu gak ada masalah. Gak ada. Kepikir itu juga judi. Undian tuh gak selalu berarti judi loh. Undian gak selalu berarti judi. Oh bagi undian kayak gini gak judi. Gak judi. Kalau gak ada yang dipertaruhkan. Apa yang harus dijudiin. Tentu misalnya ya. Oke kita undian nih. Siapa duluan diantara kita yang ngomong. Ayo kita sweet. Itu gak judi. Oke. Judi berarti kita no debat. Judi adalah dosa. Dosa. Nah sekarang nih. Arisan gak? Kita kesalahin soal judi ini. Abis ini soalnya bagus banget ini. Ini banyak terjadi di. Masih banyak. Banyak. Di kalangan anak-anak muda banyak terjadi Pak Ustadz. Tapi sebenarnya ini sebuah dilema gitu. Oke. Karena satu. Ini pengalaman dan cerita teman-teman ya. Mereka tidak punya keberanian yang cukup. Dan mereka juga tidak punya pengetahuan yang luas. Kalau tidak semua anak tuh duri-durah haka. Iya. Ada juga orang tua duri-durah haka. Bener. Maka kejadiannya di lapangan. Ketika seorang anak mempunyai mimpi. Orang tua gak setuju. Mereka takut. Mereka takut melawan orang tua. Nah ini gimana nih? Hukumnya dalam Islam nih. Gue mau ceritanya ekstrim dulu boleh? Boleh dong. Gimana? Ada seorang anak datang ke gue nangis-nangis. Kenapa dia nangis-nangis? Dia bilang. Ustadz aku tuh bahkan sudah nyium kaki ibuku. Nangis. Udah minta maaf. Ibuku gak mau minta maaf. Eh sorry. Ibuku gak mau maafin aku. Gak mau maafin. Dia itu suka banget mukul aku. Ini banyak nih orang kayak gini. Ini satu aja yang cerita. Nendang. Dipukul. Dan segala macem. Terus kemudian ibunya sampe bilang gini. Kesalahan terbesar dalam hidup saya itu adalah melahirkan kampus. Terus dia sampe nangis-nangis ngomong gitu. Ustadz gimana caranya ibu saya bisa maafin saya? Karena saya merasa hidup saya gak beruntung karena ibu saya masih belum ridot sama saya. Aku bilang gini. Menurutmu salahmu dimana? Dia bilang aku gak tau. Tapi hidupku gak sukses. Aku bilang aku bisa pasiin itu bukan kamu yang durhaka itu ibu yang durhaka. Oh bisa? Bisa. Makanya nanti dia umil kiamat nanti nih ceritanya. Ada ibu-ibu lagi mau masuk surga nih. Ceritanya. Anaknya bilang. Saya gak ridot ibu saya masuk surga. Bisa kayak gitu ya. Karena sebaliknya. Konsepnya durhaka gitu ya. Dia gak pernah ngajarin saya. Dia gak pernah ngajarin saya sholat. Saya gak sholat nih gara-gara dia gak mau ngajarin saya. Oh timbal balik ya berarti ya. Bukan cuma anak ke orang tua, orang tua ke anak juga ya. Karena konsep Islam. Gak selalu anak itu berada dalam posisi yang interior. Tapi cara panahnya gini. Bagi orang tua anak ini amanah. Bagi anak orang tua itu adalah Tuhannya dalam tanda kutip. Jadi kalau misalnya orang tua gak bisa ngajarin anaknya dengan baik. Itu dosa bagi orang tua. Kalau anaknya tidak bisa berbakti dengan orang tuanya dengan baik. Maka itu akan jadi dosa bagi anak. Itu konsep Islam. Sampai ke nomor sini. Tunjuk tangan dari kalian semua. Yang gak berbuat dosa. Tidak ada. Mau gue kasih peluat sekarang atau nanti? Boleh dong sekarang. Belum lagi ini masih ada lagi ya. Aku bacain aja. Kita gak bisa jelasin ya. Belum lagi kita ngomong ada berbohong. Belum lagi apa lagi tadi? Selain berbohong tadi. Berbohong. Membutuh silaturahmi. Alkohol. Gampang dihindarin. Lumrah. Cuma maksudnya keliatan Pak Ustaz. Iya, iya, iya. Pak lu berbohongan gak mungkin gak? Nah ini dia nih. Berbohong demi kebaikan. Oke. Kan itu lumrah tuh biasanya tuh. White lies. Iya kan? Berbohong demi kebaikan. Bohong putih. Di dalam Islam berbohong itu. Ih, kemana tadi Pi? Salah ngomong salah kan? Bohong dikit. Bohong dikit. Di dalam Islam bohong cuma boleh tiga. Wah, ini juga ada nih. Boleh bohong di sana? Oke. Kata Rasul boleh bohong tiga. Satu, ketika berperang. Dua, untuk mendamaikan orang. Betul juga ya. Kalau perang kita jujur-jujuran susah juga. Iya, juga. Kok punya pasukan lu? Tiga-tiga ratus. Eh, lu gak boleh bohong. Ada ininya lu. Ada dalam perang ini. Sudah tutup. Yang ada kita digerus ya. Yang kedua adalah berbohong ketika untuk mendamaikan orang. Mendamaikan orang. Mendamaikan orang. Sebenarnya ini sayang banget sama lu. Masa sih? Sebenarnya juga sayang banget lu. Gimana? 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 Gitu kan? Gimana gitu kan? Tadi. Boleh tumpah Ustaz ya? Tadi Ustaz Felix puji gue. Padahal dia. Padahal dia. Giba nih. Padahal dokter Richard itu kagum banget loh. Dengan rokok. Serius lu, serius. Ketemu kedua. Maafan lu, cakep. Itu boleh tuh ya? Boleh. Jadi apa namanya. Berbohong itu adalah ketika dia. Dia untuk mendamaikan boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Berbohong sama istri untuk kepentingan rumah tangga. Itu boleh? Boleh. Jadi kalau misalnya abis maksian ditanya. Oh itu gak boleh? Itu gak boleh. Itu gak dong. Papi maksian. Iya. Enggak. Ditanya. Itu kan makanan asin. Iya kan? Itu kan makanan. Itu kan makanan gak. Sayang enak gak. Terlalu jauh ya lambatnya. Iya kan? Ini. Yang ini makanannya enak gak? Dalam hati kita asin. Dalam hati. Aduh. Tapi kita puji. Kita mau. Jangan puji juga. Itu bohong juga nantinya. Enggak bukan. Jadi gini. Jadi itu termasuk bohong. Jadi iya ya ini rasanya agak unik. Nah itu aja omongnya. Itu kan bohong kan? Kita gak jujur kan? Ini rasanya agak spesial. Agak spesial. Kalau yang masalah. Sekarang aku gendutan gak? Aduh. Jajah. Kalau misalnya mending lu bilang. Kayaknya gue dipanggil Dr. Richard. Itu gak ada obat. Itu gak ada obat. Jadi itu tuh. Makanan sejarang Pak Ustadz. Makanan. Aku gendutan gak? Iya. Itu gak ada obat itu. Gak ada obat. Lu jawab iya salah. Lu jawab gak salah lu. Pak Ustadz. Sampai disini aku sudah punya kesimpulan. Jangan kan kita ngomong dosa-dosa yang spesial. Dosa yang paling umum aja. Gak akan ada yang lulus. Betul. Makanya. Ini plot twistnya ya. Allah paling suka orang yang merasa dosa. Si paling kafir. Iya. Si merasa paling kafir. Salah pakai baju lagi hari ini. Orang yang paling merasa dosa. Allah suka banget. Maka Allah bilang kepada manusia. Kasih tau kepada semua orang-orang yang berdosa. Yang mereka yang merasa dosa-dosanya gak terhitung sama sekali. Datanglah kepada Allah. Dengan membawa dosa segunung bumi. Maka Allah akan datang dengan ampunan sepenuh langit. Saya orangnya. Acara ini dipersembahkan oleh Acara ini disponsori oleh Bagi kalian yang ingin mensupport program ini dan ingin berkontribusi dalam kebaikan, silahkan hubungi nomor di bawah ini.